Seribu kilometer jauhnya dari kota perang, di lantai dua sebuah restoran kota, para tamu banyak dan bisnis sedang berkembang pesat. Lebih dari selusin meja dipenuhi dengan para petani yang minum anggur dan makan di atas makanan. Titik, di salah satu meja dekat jendela, seorang pria parubaya dengan mata kurus dan tubuh kurus duduk dengan ekspresi acuh tak acuh. Titik, di depannya ada banyak kendi besar dan kecil serta beberapa lusin kendi anggur, tetapi bahkan ketika orang setengah baya ini menenggak begitu banyak minuman, wajahnya tidak sedikit pun merah. Titik, dia hanya duduk di sana di kursinya, menatap para pejalan kaki di jalan di bawah dengan matanya yang dingin. Titik, setiap kali dia melihat seorang kultifator dengan sedikit kekuatan, cahaya jahat akan melintas di matanya, hampir seperti binatang buas lapar yang menemukan daging segar dan hanya menunggu untuk menerkam. Titik, di wajahnya, ekspresinya akan berubah dari berjuang, ragu-ragu, dan kengganan untuk sementara waktu sebelum perlahan-lahan meredah dengan desahan panjang, diikuti oleh dia meraih salah satu kendi alkohol di depannya dan mengeringkannya dengan getir. Titik, master tua ini kelaparan. Pria parubaya itu bergumam pahit ketika matanya yang bermanik-manik menyapu para tamu di lantai dua, tenggorokannya bergelombang dengan gaya yang agak diucapkan ketika ekspresi di wajahnya terus-menerus menunjukkan tanda-tanda perjuangan, mengutuk nasib buruknya di dalam hatinya. Titik, jika ini masih tanah jahat awan abu-abu, aku hanya bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Pria parubaya itu menghela nafas lagi. Titik, pelayan toko itu membawa sebotol anggur baru dan menyapu bersih semua isinya sebelum buru-buru mundur. Setiap kali dia berada di dekat orang setengah baya ini yang tidak lain adalah tulang dan kulit, pelayan itu tidak dapat menahan perasaan bahwa hidupnya dalam bahaya, seolah-olah pria parubaya ini tiba-tiba akan berubah menjadi iblis dan menelannya seutuhnya. Titik, ketika pria parubaya itu berkubang dalam ketidakbahagiaannya, sebuah percakapan menarik terjadi di sebelahnya. Titik, itu tentang pertarungan artefak yang terjadi beberapa hari yang lalu, beberapa orang yang mengobrol berbicara seolah-olah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika mereka menggambarkan adegan-adegan nyata dari pertarungan hebat itu. Titik, apa kamu belum tahu? Tuan muda pertama di ibu kota besar bukan keluarga Liu Liu Yao lagi. Petik 2, titik, maksudmu seseorang mengalahkan Liu Qing Yao. Semua orang terkejut. Titik, itu bukan kekalahan? Tapi tuan muda termuda dari keluarga yang yang hanya merupakan kultifasi true element bone dari 8th stage panggung mengambil dua gerakan melawan Liu Qing Yao yang merupakan master tahap ketiga imensional ascension bone dari ascension. Dengan celah kekuatan yang begitu besar, mereka berdua masih bertarung dengan pijakan yang sama. Petik 2, titik, tunggu saja sampai tuan kecil itu tumbuh setinggi Liu Qing Yao. Dia pasti akan mengalahkannya. Petik 2, titik, apakah itu benar-benar terjadi? Titik, tentu saja, berita ini benar sekali, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan kecil luar biasa, begitu muda namun memiliki kekuatan tak terduga seperti itu, di atas itu, dia membuat sekutu lebih dari selusin pasukan kelas 1. Saya tidak ragu bahwa dalam perang warisan ini ia akan menjadi pemenang utama. Petik 2, titik, apakah kamu yakin? Bukankah dikatakan bahwa tuan muda termuda tidak memiliki koneksi sama sekali? Petik 2, titik, apa kamu tidak mengerti apa artinya bermain babi untuk memakan harimau? Pertama-tama memancing musuh Anda dengan kelemahan, dan kemudian mengejutkan mereka dengan kekuatan Anda yang sebenarnya. Pada titik itu, siapa yang mungkin bisa melawannya? Petik 2, titik, jika saya ingat benar, tuan muda termuda bernama Yangkei, kan? Titik, benar-benar, tuan muda kai. Titik, begitu dia, mendengar nama Yangkei, pria parubaya yang sedang minum membeku, menoleh untuk melihat pria yang baru saja berbicara, tampaknya sangat tertarik pada apa yang dia katakan tiba-tiba. Titik, orang-orang di meja sebelah tidak berusaha untuk merendahkan suara mereka sehingga semua orang di lantai 2 dapat dengan mudah mendengar apa yang mereka katakan, menyebabkan salah satu pendengar ini mendengus hina, apa yang kamu tahu? Jelas bocah itu Yangkei hanya berhasil selamat dari dua gerakan karena tuan muda liu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saya juga ada di sana dan melihat semuanya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan tuan muda liu pada akhirnya? Petik 2, titik, dengan terkeke, pria itu berhenti untuk efek dramatis sebelum dengan berani menyatakan, Tuan muda liu berkata, Yangkei, Anda bukan lawan saya. Saat kamu dewasa, mari bertarung sekali lagi. Itulah yang harus dilakukan seperti tuan muda pertama dari ibu kota. Yangkei hanya memblokir dua gerakan kasualnya, apa hebatnya itu? Petik 2, titik, kultifator yang berbicara sebelumnya sedikit tidak puas dan berargumen kembali, itu hanya liu king yao yang bertindak dengan arogan, jika mereka bertukar langkah ketiga, dia pasti tidak akan menjadi pemenang. Yangkei adalah tuan muda pertama yang baru di ibu kota. Petik 2, titik, B-U-L-L-S-H-I-T, titik, pertengkaran antara keduanya segera menyebar ke seluruh pengekangan. Semua kultifator di dinasti Han Besar sekarang memperhatikan perang warisan, masing-masing dari mereka secara alami memiliki ide sendiri tentang tren dan perkembangan yang terjadi. Titik, 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 beberapa saat kemudian, para kultifator di lantai dua dibagi menjadi dua kubu dan ribut berdebat. Titik, hanya pria parubaya yang duduk di dekat jendela tetap diam saat pertengkaran terjadi, tetapi cahaya yang berkedip di matanya berangsur-angsur menjadi semakin berbahaya seiring berjalannya waktu. Titik, kerumunan bertengkar selama beberapa waktu, tetapi jelas tidak ada yang terselesaikan. Titik, kultifator yang memulai seluruh perdebatan ini sekarang benar-benar berhasil dan menoleh ke pria parubaya yang sunyi dan bertanya, Hei kamu, siapa yang kamu pikir adalah tuan muda pertama dari ibu kota? Titik, kau bertanya pada master tua ini. Pria parubaya itu menyeringai dan bertanya. Titik, ya, kamu harus mengatakan sesuatu juga. Bahkan jika anda diam sepanjang waktu, anda tentu memiliki pendapat sendiri. Tapi, biarkan kita semua mendengarnya. Tapi, anda tahu, di usia anda, mengaku sebagai master tua, hahaha. Petik 2 titik, titik, semua orang juga tertawa sedikit, bertanya-tanya mengapa orang setengah bayah ini berpura-pura menjadi orang tua yang bijak. Titik, lantai 2 tiba-tiba menjadi tenang ketika mata semua orang tertuju pada pria parubaya itu, menunggunya untuk menambahkan pendapatnya. Titik, pria parubaya itu mengangguk ringan dan mengeringkan cangkir di tangannya sebelum dengan tegas menyatakan, jika anda benar-benar ingin master tua ini mengatakan, tuan muda pertama di ibu kota tengah tidak bisa lain selain tuan muda yang kai. Tidak hanya dia tuan muda pertama di ibu kota, tetapi di masa depan, dia juga akan menjadi kekuatan besar pertama di dunia ini, jie 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 jie. Petik 2 titik, titik, semua orang terpana, bahkan sekelompok orang yang terkesan dengan tampilan yang kai baru-baru ini merasa bahwa pria parubaya ini terlalu berlebihan dan menggelengkan kepala mereka. Titik, mengatakan yang kai adalah orang pertama di generasi muda ibu kota tidak berdebat, tetapi untuk mengatakan dia akan menjadi first powerhouse dunia ini terlalu jauh. Titik, tidak ada akhir untuk jalur bela diri, bahkan sampai sekarang, tidak ada master top di abuf immortal ascension boundary yang pernah diklaim sebagai tak terkalahkan. Titik, orang tua gila ini, kultifator yang pertama kali mendukung Liu Qingyao berkata dengan nada menghina. Omong kosong apa yang dia, keluarkan, omong kosong apa yang yang kai hitung. Sebenarnya mengatakan dia akan menjadi yang pertama di dunia di masa depan. Titik, tetapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba membeku, seolah-olah tenggorokannya ditangkap oleh kekuatan tak terlihat yang membuatnya tidak dapat berbicara. Titik, semua orang berbalik untuk menatapnya dan tidak bisa membantu paling. Titik, mereka melihat wajah kultifator ini menjadi gelap dalam sekejap mata, seolah-olah dia telah diracun, dan matanya menjadi merah ketika darah mulai mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Titik, saat berikutnya, energi yang terlihat terbang keluar dari bagian atas kepala orang ini dan mengelilingi ruangan dengan tidak menentu ketika mata pria paru baya itu berkilau. Titik, pria paru baya itu kemudian membuka mulutnya dan langsung menelan bentuk energi ini ke dalam perutnya. Titik, anehnya, pria paru baya yang tidak lebih dari kulit dan tulang, setelah menelan energi ini, tiba-tiba sedikit meningkat. Meskipun dia masih kurus, itu tidak seseram sebelumnya. Titik, dengan bunyi keras, kultifator berwajah gelap itu jatuh ke lantai, mati. Titik, rasa dingin mencekam hati semua orang, membuat semua kultifator di lantai dua merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Titik, tidak ada yang tahu bagaimana orang ini meninggal, tetapi dari adegan tadi, semua orang jelas bahwa pelakunya adalah pria setengah baya yang mengerikan ini. Titik, teror, ketakutan, panik, dan kekacauan total tiba-tiba pecah dan dengan cepat menyelimuti seluruh restoran. Titik, pria paru baya itu menundukkan kepalanya dan tawa jahat, perlahan mulai keluar dari tenggorokannya. Ketika tawa ini mencapai kultifator di sekitarnya, kekuatan darah mereka bergolak, seolah-olah darah di pembuluh darah mereka mendidih. Titik, jie 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 jie. Titik, tawa gila itu semakin keras dan semakin gila. Titik, master tua ini kelaparan, dan karena kamu telah mempersembahkan dirimu sendiri, master tua ini tidak akan sopan. Setelah itu, jika tuan muda mengejar masalah ini, master tua ini juga memiliki alasan. Pria paru baya bergumam ketika dia tetap di kursinya. Titik, asteris papapa, asteris. Titik, buket besar bunga merah tiba-tiba mekar di lantai dua ketika tubuh berbagai kultifator meledak menjadi kabut darah. Lima visera, enam organ tersebar di seluruh lantai dan dindingnya dicat merah cerah. Gumpalan energi yang sama yang muncul dari korban pertama muncul dari setiap mayat dan dengan cepat ditelan oleh setengah baya. Titik, tubuh kurus pria paru baya itu mengembang sekali lagi, secara bertahap menjadi agak kokoh dan tampan, satu-satunya yang tetap tidak berubah adalah matanya yang dingin dan tajam. Titik, dalam sekejap, lantai dua restoran telah menjadi pemandangan langsung dari neraka dan lebih dari 20 kultifator telah meninggal. Titik, anggota yang selamat menggigil ketakutan tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengumpulkan cukup keberanian untuk melarikan diri, apalagi memberontak. Mereka semua menatap pria paru baya itu dengan teror murni. Titik, masih belum cukup. Pria paru baya itu menepuk-nepuk perutnya, wajahnya tampak jelas tidak penuh saat dia melirik puluhan orang yang masih hidup. Titik, ketika matanya menyapu kerumunan, semua orang segera berlutut di tanah dan dengan penuh semangat bersujud, memohon belas kasihan. Titik, pria paru baya itu ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak menghabisi mereka, tubuhnya melebur menjadi kabut hitam dan menghilang dari pandangan semua orang. Titik, setelah dia pergi, para cultifator yang selamat saling memandang dengan ekspresi heran, tidak ada yang mengerti mengapa orang ini membiarkan mereka pergi. Titik, menilai dari metode kejam dan tanpa ampun yang baru saja dia tunjukkan, dia jelas tidak akan berani membunuh beberapa lusin orang lagi, tapi dia tidak melakukannya. Titik, ketika para penyintas mulai memeriksa satu sama lain, mereka semua terkejut menemukan bahwa orang-orang yang selamat tampaknya adalah orang-orang yang baru saja. Saja mendukung yang kai, sementara mereka yang menentang yang kai semuanya mati. Titik, karena dapat lolos dari kesusahan ini, mereka semua berterima kasih kepada surga atas keberuntungan mereka. Titik, setelah memahami fakta bahwa mereka masih hidup, semua orang mulai memperhatikan darah dan isi perut yang mereka pakai untuk mandi dan tidak mau membuang makanan yang baru saja mereka makan. Titik, para kultifator ini bukanlah orang-orang yang tidak berpengalaman yang belum pernah melihat pertumpahan darah sebelumnya. Tetapi tidak ada dari mereka yang pernah menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Titik, setiap orang yang telah mati pada dasarnya menjadi potongan daging yang berserakan. Titik, di luar restoran, kabut hitam tiba-tiba muncul dan bentuk pria paruh baya itu berangsur kental. Menatap ke arah kota perang seribu kilometer jauhnya, dia menyeringai dan berbisik. Setelah waktu yang lama, aku bertanya-tanya apakah Tuan Muda akan terkejut dengan tampilan baru Master Tua ini. Titik, mengatakan demikian, ekspresinya tiba-tiba tenggelam ketika dia bergumam. Saya harap Tuan Muda tidak akan menyalahkan saya karena terlambat. Jika saja aku tahu, aku tidak akan singgah di tanah evil abu-abu awan begitu lama. Memikirkan Tuan Muda-nya, raut wajah pria paruh baya itu menjadi sedikit rumit. Titik, sebenarnya, hubungan antara dirinya dan Tuan Muda-nya tidak begitu harmonis. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia telah mencoba menggunakan jiwanya untuk merebut tubuhnya, tetapi dia akhirnya dikekang olehnya dan harus membiarkan jiwanya dicap, pada dasarnya mengubahnya menjadi pelayan. Titik, kemudian datang masa perbudakan, tetapi selama masa itu, pria paruh baya itu berperilaku sangat jinak dan loyal. Namun, dia selalu mencari cara untuk melarikan diri dari Tuan Muda ini dan memulihkan kebebasannya. Titik, namun, seiring berjalannya waktu, Tuh, pria paruh baya itu secara bertahap menemukan potensi besar yang tersembunyi di dalam Tuan Muda ini, dan meskipun ingatannya belum sepenuhnya pulih, wawasannya masih tajam. Titik, Tuan Muda sangat berbeda dengan seorang kultifator biasa dan memiliki berbagai misteri tentangnya. Bahkan menemaninya siang dan malam, pria paruh baya tidak bisa melihat melalui misteri-misteri ini, malah menjadi semakin dan semakin bingung, yang secara bertahap membiarkannya mempertimbangkan kembali ketika dia diam-diam mulai menantikan pertumbuhan Tuan Mudanya. Titik, kemudian, setelah menemukan tubuh Raja Iblis di bawah aliran naga melingkar, Tuan Muda benar-benar membiarkan jiwanya memilikinya. Titik, sejujurnya, pada saat itu, pria paruh baya itu sedikit khawatir bahwa Tuan Muda akan curiga dengan motifnya dan mencegahnya merebut tubuh baru ini, yang mungkin akan menyebabkan dia memegang dendam dan sekali lagi mencoba untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Titik, untungnya, Tuan Muda mengizinkannya. Titik, ini membuatnya memiliki rasa syukur. Titik, memikirkan kembali tentang hal itu, sementara Tuan Muda tampak seperti dia bermurah hati dengannya, merebut tubuh Dewa Demon ini juga merupakan dorongan besar baginya. Lagi pula, dengan merek soul-nya, jika dia pernah bertindak melawannya, hanya perlu satu pikiran untuk membunuhnya. Titik, mengambil keputusan, ekspresi pria paruh baya itu menjadi tegas dan tidak lagi ragu-ragu. Titik, namun, dia muncul sendirian, sedikit tidak pantas. Jika Tuan Muda bertanya apa yang dia lakukan, itu tidak seperti dia bisa mengatakan dia hanya tinggal di tanah jahat awan abu-abu dan telah lupa tentang janji yang diukir di dinding tebing batu, kan? Titik, mengernyitkan alisnya, dan berpikir sejenak, pria paruh baya itu dengan cepat menyebarkan divine sensenya. Yang luas, titik, 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 dia hanya berniat untuk melihat apakah ada sesuatu atau seseorang di dekatnya yang bisa diagunakan sebagai alasan yang nyaman, tetapi ketika dia menyapu daerah itu dengan divine sensenya, lelaki setengah baya yang jiwa gemetar ringan, tampaknya merasakan fluktuasi jiwa yang akrab di suatu tempat di jarak. Titik, hem, ekspresi wajah pria paruh baya itu tidak bisa membantu menjadi sedikit penasaran saat dia menatap ke arah sumber fluktuasi. Segera mengingat sesuatu, ekspresinya berubah menjadi senyum jahat ketika sosoknya berkedip dan dia melesat ke arah yang sama. Titik, 100 km jauhnya, sekelompok orang melarikan diri. Titik, tidak ada banyak orang dalam kelompok ini, juga tidak ada sedikit, sekitar 30 total, tetapi orang yang memimpin mereka hanya seorang master tahap keempat batas kenaikan imortal, sementara sebagian besar sisanya hanya cultifator batas elemen benar. Titik, di sekitar mereka, banyak tokoh yang mengejar mereka, perlahan membentuk pengepungan tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda segera menyerang, seolah-olah mereka hanya mengamati untuk saat ini. Titik, para cultifator di sekitarnya juga tampaknya bukan kelompok yang bersatu tetapi sebaliknya dibagi menjadi beberapa tim, masing-masing dari mereka waspada terhadap yang lain. Titik, orang-orang ini sangat menjengkelkan, mereka mengejar kita selama 10 hari sekarang. Di tengah kerumunan, seorang gadis cantik mengeluh dengan getir. Titik, ini menyusahkan, seorang pria di sebelahnya berkata dengan senyum masam, jika keadaan terus seperti ini, kita tidak akan berhasil sampai ke War City. Petik 2, titik, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Gadis itu bertanya dengan cemas. Titik, mari kita selangkah demi selangkah. Pria itu jelas tidak punya ide bagus sehingga dia hanya mengikuti di belakang tetua di depannya. Titik, ketika mereka berjalan, seorang wanita muda lain dengan tatapan dingin muncul di samping mereka. Wanita muda ini memiliki pinggang yang ramping, anggun, dan indah, kecantikan yang langka, tetapi yang aneh adalah tangannya yang halus terbungkus kain, sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa mereka. Titik, bukan hanya dia, tetapi banyak orang dalam kelompok ini yang tangan mereka ditutup, sepertinya orang-orang ini memiliki beberapa rahasia yang berkaitan dengan tangan mereka yang tidak ingin mereka ungkapkan. Titik, kakak senior tau, jika kita tidak bisa melarikan diri, kita harus berpisah. Mata wanita itu memancarkan cahaya dingin, akhir-akhir ini dikejar seperti ini telah mendorong kesabarannya hingga batas, tujuan orang-orang ini adalah lembah raja hantu kita. Jika kami berpisah dari mereka, mereka seharusnya tidak menemukan masalah dengan sekte instrumen harta anda. Petik 2, titik, namun, tau yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saudari junior Leng, pikiranmu terlalu sederhana. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang ini mengejar murid lembah hantu raja anda? Petik 2, titik, meskipun itu bukan alasan utama, sebagian besar dari itu tentu adalah tanggung jawab kita. Leng San berkata dengan canggung, dia bukan orang bodoh dan secara alami tahu bahwa meskipun orang-orang ini terus mengejar mereka, bahkan mengancam mereka dari waktu ke waktu. Alasan terbesar mereka tidak hanya menyerang adalah karena mereka takut menyinggung treasure instrument sec. Titik, titik, lembah raja hantu hanyalah alasan untuk membenarkan tindakan mereka saat ini. Titik, sepertinya kali ini aku melakukan kesalahan. Titik, beberapa bulan yang lalu, berita tentang perang warisan mencapai Ash Grey Cloud Evil Land dan orang-orang dari lembah hantu raja secara alami mendapatkan angin juga. Titik, seperti Chen Sue Su, ketika Leng San mendengar nama Yang Kai, dia juga agak curiga, tidak yakin apakah keluarga yang muda Bung Su Tuan Muda ini adalah yang dia kenal. Titik, kemudian, setelah, banyak pertanyaan, dia mengkonfirmasi identitasnya. Titik, status Leng San di lembah hantu raja tidak rendah, jadi dia pergi untuk meminta Penatua Guili untuk mengizinkannya memimpin beberapa orang sekte untuk berpartisipasi dalam perang warisan. Titik, Guili segera menolak. Titik, lembah hantu raja adalah sekte dari tanah jahat awan abu-abu. Murid-murid yang berlari keluar dari perbatasannya pasti tidak akan memiliki tujuan yang baik. Adapun pergi ke ibu kota pusat untuk berpartisipasi dalam perang warisan keluarga Yang, bagaimana mungkin ia mengizinkannya. Titik, tidak hanya dia menolak, dia juga mengurung Leng San dan memerintahkan bahwa sebelum dia mencapai batas imortal Ascension, dia tidak akan dibebaskan. Titik, Beberapa waktu kemudian, kakak-kakak seniornya, Chen Yi dan Cheng Ying diam-diam membebaskannya dan mereka bertiga mengumpulkan sekelompok murid yang telah menerima bantuan Yang Kai di gua jahat sebelum diam-diam menyelinap keluar dari lembah raja hantu dan melakukan perjalanan ke ibu kota. Titik, Sayangnya, karakteristik kelompok Ghost King Valley terlalu jelas. Titik, Oleh karena itu, para murid lembah hantu raja semuanya membungkus tangan mereka dengan kain putih sehingga, meskipun mereka terlihat sangat aneh, mereka dapat secara efektif menyembunyikan latar belakang mereka. Titik, Tetapi dengan pengecualian dari pengalaman singkat lengsan di dunia yang terisolasi, tidak ada murid muda ini yang pernah meninggalkan tanah jahat awan abu-abu, jadi begitu mereka pergi dan memasuki dinasti Han besar, mereka semua menjadi lalat tanpa kepala. Titik, Akhirnya, setelah menghancurkan otak mereka, Chen Yi memutuskan untuk pergi ke Tresor Instrument Sek untuk menemukan Tao Yang dan mengambil keuntungan dari nama Tresor Instrument Sek untuk pergi ke ibu kota. Titik, Menurut pendapatnya, Tao Yang dan yang lainnya dari Tresor Instrument Sek pasti akan pindah untuk membantu Yang Kai. Titik, Tao Yang sudah lama menerima surat dari utusan Yang Kai, tapi dia belum bisa meyakinkan tetua sekte sehingga dia hanya bisa mengandalkan rekan muridnya jika dia ingin pergi mendukung Yang Kai. Titik, Ketika kelompok Ghost King Fali tiba di Tresor Instrument Sek, Tao Yang sedang dalam mood yang buruk, jadi ketika dia melihat lengsan, Chen Yi dan yang lainnya dia sangat gembira dan dengan cepat mengatur agar mereka diam-diam bersembunyi di dalam Tresor Instrument Sek. Titik, Selama waktu berikutnya, lengsan dan Tao yang menggunakan kedua bentuk persuasi lunak dan keras untuk akhirnya meyakinkan tetua instrumen harta karun untuk mengambil sikap dalam perang warisan. Titik, Setelah itu, mereka langsung berangkat. Titik, Tetapi setelah meninggalkan Tresor Instrument Sek, mereka segera menemukan diri mereka dilacak oleh beberapa orang. Titik, Setiap hari, sekte instrumen harta sangat hidup, mirip dengan lembah kedokteran raja. Para cultifator mengalir seperti sungai tanpa akhir ke sekte untuk meminta pemurnian artefak, tetapi kelompok orang ini berbeda, mereka hanya mengikuti mereka, tidak pernah datang dan berbicara dengan mereka secara langsung. Titik, Setelah seharian dalam situasi ini, salah satu penguasa batas Ascension Immortal dari Tresor Instrument Sek akhirnya tidak tahan lagi dan terus terang bertanya apa tujuan mereka. Segera mengetahui bahwa orang-orang ini benar-benar dikirim oleh berbagai keluarga yang tuan muda untuk melobi mereka bergabung dengan kam masing-masing. Titik, Sekelompok alkemis dari, Lembah Kedokteran Medisin telah menyatakan dukungan mereka untuk Yang Kai, sehingga sekelompok penyuling artefak dari Tresor Instrument Sek dipandang sebagai hadiah tertinggi yang tersedia. Titik, Entah itu Yang Zhao, Yang Kang, Yang Shen, Yang Ying, atau bahkan Yang Wei, masing-masing telah mengirim kelompok pelobi mereka sendiri. Titik, Tapi bagaimana mungkin Tao Yang dan yang lainnya menerima undangan seperti itu. Titik, Namun setelah ditolak, kelompok orang-orang ini tidak berkecil hati dan sambil mengawasi satu sama lain, tidak memiliki instruksi lebih lanjut, mereka hanya mulai mengikuti kelompok Tao Yang. Titik, Setelah beberapa hari ini, sebuah kesempatan akhirnya muncul dengan sendirinya. Titik, Seorang murid dari Lembah Hantu Raja secara tidak sengaja mengungkapkan identitasnya yang menyebabkan kelompok-kelompok di sekitarnya menerkam. Titik, Tuan Wu, Selama kamu menyerahkan murid-murid Lembah Hantu Raja, aku bersumpah padamu kami tidak akan mempermalukan sekte bangsawanmu. Lagipula, penyulingan artefak adalah keterampilan langka dan kami pasti tidak ingin kemalangan menimpa kalian semua. Dari kerumunan luar, seorang ahli tahap ke-6 batas keabadian imensional batas mengatakan kata-kata dengan senyum. Titik, Kata-kata ini langsung mendapat dukungan dari kelompok-kelompok lain di sekitarnya yang semua orang mengangguk setuju untuk mengekspresikan sikap mereka. Mereka secara implisit menyarankan bahwa selama sekte instrumen harta menyerahkan murid Lembah Hantu Raja, mereka tidak akan mengungkap fakta bahwa mereka telah berkolusi dengan sekte jahat. Titik, Wu Yan, Yang adalah pemimpin kelompok instrumen harta karun, hanya mendengus dan menolak untuk menanggapi. Titik, Bagaimana mungkin dia tidak melihat maksud dari sekelompok orang ini? Itu karena dia mengerti semua ini yang dia jijikkan bahkan membalas. Titik, Tao Yang, Ke sini, Perut Wu Yan penuh dengan keluhan, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan, jadi dia hanya bisa dengan marah mengaum juniornya ini. Titik, Leher Tao Yang menyusut dan segera bergegas ke depan, dengan hormat bertanya, Paman Wu, Apa perintahmu? Titik, Wu Yan mengenakan senyum yang bukan senyum dan menyindir, bocah cilik, Keberanianmu benar-benar bertambah gemuk ya. Berani melindungi para murid lembah hantu raja ini, penjelasan apa yang Anda rencanakan untuk menawarkan paman tersayang Anda. Petik 2 Titik, Titik, Wu Yan juga hanya tahu identitas mereka yang sebenarnya setelah murid Ghost King Valley mengungkap tangannya beberapa hari yang lalu. Titik, Jika dia tahu sebelumnya, bagaimana mungkin dia dan penatua harta instrumen sekte lainnya begitu saja membiarkan Leng San dan yang lainnya tinggal di sekte. Titik, Tau yang tidak repot-repot mencoba menyangkal sama sekali, malah hanya tertawa ketika dia berkata, Paman Wu, mereka adalah teman sumpahku. Ketika saya, saudari junior Zhao Rong, dan dua saudara lelaki junior saya pergi ke gua jahat terakhir kali kami menerima banyak perhatian dari mereka, jika tidak, saya khawatir kita semua sudah pergi untuk kehidupan selanjutnya. Petik 2 Titik, Wu Yan mengerjab, Bukankah kamu mengatakan itu yang kei yang merawatmu semua saat itu? Bagaimana itu tiba-tiba menjadi sekelompok murid lembah hantu raja? Cerita mana yang benar? Petik 2 Titik, Titik, Kami menerima perawatan dari mereka semua, mereka semua. Kata Tao yang dengan ekspresi agak samar, bagaimanapun Paman Wu, instrumen harta sekte kami seperti lembah kedokteran raja. Kami membuka pintu hanya untuk melakukan bisnis, seolah-olah klien adalah teladan yang baik atau iblis jahat, apa bedanya bagi kami? Petik 2 Titik, Huff, Bagaimanapun, situasi ini adalah kesalahanmu, jadi kamu menemukan cara untuk menyelesaikannya untuk master tua ini, atau kalau tidak, ketika kita kembali, aku pribadi akan mengusirmu dari sekte. Titik, Jangan katakan itu Paman Wu, bukankah aku sudah berusaha mencari jalan keluar dari kekacauan ini? Tao yang tiba-tiba tampak tertekan. Titik, Kamu sebaiknya memikirkan cara. Petik 2 Menghadapi kenyataan baru yang keras ini, Tao yang tidak punya jalan keluar. Titik, Kelompok orang-orang dari lembah hantu raja ini semuanya junior, jadi tidak satupun dari mereka adalah Cultivator Immortal Ascension, adapun Treasure Instrument Sekte, ada beberapa yang telah mencapai batas Immortal Ascension, dan artefak yang mereka bawa sangat bervariasi dan kuat, tetapi karena profesi mereka, kekuatan tempur keseluruhan mereka cukup rendah, dan mereka jelas bukan lawan dari para penonton ini. Titik, Jika mereka secara diam-diam dapat mengirim pesan kepada Yang Kai, memberitahukan dilema mereka, Tao yang dengan tegas percaya bahwa ia pasti akan membawa sejumlah besar orang untuk mendukung mereka dan mencapai kota perang akan menjadi mudah. Titik, Namun, dalam situasi ini, tidak ada kemungkinan salah satu dari mereka lolos. Titik, Kakak senior Tao, aku minta maaf, ini salah kami kau ditegur. Leng San berkata dengan ekspresi bersalah. Dia dan Chen Yi merasa tidak kompeten, mereka hanya berpikir tentang mencari bantuan Tao Yang. Setelah insiden Evil Covenant, Tao Yang dan rekan-rekan muridnya telah tinggal di Lembah Raja Hantu untuk sementara waktu, jadi semua orang akrab satu sama lain, membuat mereka sementara lupa bahwa mereka secara teknis seharusnya menjadi musuh. Titik, Jangan khawatir tentang itu. Paman Wu hanya melampiaskan kemarahannya, dia tidak akan benar-benar mengusirku dari sekte. Tao Yang tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Titik, populasi instrumen harta karun sekte sangat jarang, dengan hanya total sekitar 100 orang total. Para murid yang direkrut setiap generasi semuanya telah menjalani proses seleksi yang ketat bahkan lebih ketat daripada Lembah Medicine Kings. Titik, akibatnya, setiap murid dari tracer instrumen sekte memiliki bakat dan prestasi yang tak tertandingi dalam penyulingan artefak, dan Tao Yang adalah salah satu tokoh top di generasinya. Titik, instrumen harta sekte mengandalkannya untuk melanjutkan warisannya, bagaimana mungkin Wu yang benar-benar bersedia mengusirnya dari sekte. Titik, saat dia berkata begitu, ekspresi Tao Yang menjadi suram. Lima kelompok orang telah bergerak ke depan, belakang, kiri dan kanan, membuatnya tampak seperti mereka menyediakan pengawalan berkualitas tinggi, tetapi pada kenyataannya, mereka membuat mereka terjebak. Titik, pertarungan, tidak mungkin, berbicara, mereka tidak mau mendengarkan, kurung siku tutup. Titik, selain itu, seiring berjalannya waktu, semakin dekat mereka ke kota perang, semakin tipis kesabaran dari lima kelompok ini, tatapan mata mereka secara bertahap menjadi berbahaya. Titik, status tracer instrumen sekte tidak setinggi itu dari lembah kedokteran raja, ketika orang-orang dari lembah kedokteran raja keluar, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Titik, 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 meskipun tracer instrumen sekte memiliki reputasi yang cukup baik, beberapa orang masih tidak menempatkan mereka di mata mereka. Titik, tahun-tahun ini, kepemimpinan tracer instrumen sekte telah kehilangan hitungan berapa banyak kekuatan besar yang diam-diam mencoba untuk melampirkan mereka, baik melalui negosiasi, tawar-menawar, trik, skema, atau intimidasi yang jelas. Titik, untungnya, harta instrumen sekte memiliki banyak koneksi sehingga setiap kali bencana melanda, mereka entah bagaimana menyelesaikannya. Titik, namun, situasi ini tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, mereka harus mengikat diri pada kekuatan untuk bertahan hidup cepat atau lambat. Titik, itu juga karena alasan ini bahwa tetua instrumen harta sekte menyetujui permintaan tau yang untuk berpartisipasi dalam perang warisan, selama dia bisa menegosiasikan beberapa persyaratan yang menguntungkan dengan yang kai, tidak akan mungkin untuk menyelesaikan. Masalah ini sekali dan untuk semua. Titik, kelompok itu terbang maju lagi selama setengah jam dan sekarang 800 km dari War City. Titik, pada jarak ini, lima kelompok orang yang dikirim oleh keluarga yang tuan muda jelas di batas mereka, semuanya diam-diam bertukar pandang saat mereka bersiap untuk menyerang. Titik, kelompok instrumen harta karun dan lembah hantu raja menyadari hal ini dan mengangkat penjagaan mereka lebih jauh. Titik, Benar saja, dari kelompok paling kiri, Master Batas Immortal Ascension yang berbicara sebelum dengan dingin berteriak, Tuan Wu, tampaknya sekte bangsawanmu benar-benar bersikeras melindungi para penjahat ini. Karena Tuan Wu tidak mau menyerahkan mereka, maka kita tidak punya pilihan selain bertindak. Jika dalam proses kita menyebabkan pelanggaran, saya berharap Tuan Wu akan murah hati. Petik 2 titik, titik, ketika Wu Yan mendengar ini, ekspresinya berputar dalam kemarahan, apa yang ingin kamu lakukan. Titik, pria itu tertawa kecil dan berkata, baik dan jahat tidak bisa hidup berdampingan, saya hanya ingin menghukum iblis ini. Master Wu, saya sarankan Anda dan saudara sekte-sekte Anda agar tidak ikut campur agar tidak menderita cedera yang tidak disengaja. Titik, Wu Yan mencibir, kamu tidak akan mengatakan bahwa semua junior di balik Wu ini adalah keturunan demon. Tidak masalah jika mereka melawan atau tidak, Anda akan merebut semuanya, bukan? Petik 2 titik, titik, bagaimana mungkin aku, pria itu perlahan menggelengkan kepalanya, paling tidak, aku tahu dengan baik murid pertama mu Tao Yang, seperti orang lain, apakah mereka antek-antek jahat atau tidak, setelah kita mengintrogasi mereka, kita akan mengerti. Petik 2 titik, setelah mendengar kata-kata ini, semua orang mengerti bahwa pria ini akan menggunakan alasan untuk menekan murid-murid lembah hantu raja untuk menangkap mereka dari treasure instrument sec, selama mereka tidak membunuh siapapun dan hanya memenjarakan mereka semua, mereka dapat dengan mudah bawa artifak refiners yang berharga ini kembali ke tuan muda masing-masing. Titik, terlebih lagi, jika perkelahian benar-benar pecah, apakah Tao Yang dan yang lainnya benar-benar akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Begitu mereka mulai melawan, orang-orang ini akan memiliki alasan sempurna untuk membenarkan tindakan mereka. Titik, semua tindakan berbeda yang bisa mereka ambil semuanya akan mengarah pada kesimpulan yang sama dan tak terhindarkan. Titik, ekspresi Wu Ya merosot ketika dia bergumam, tampaknya instrumen harta karunku tidak bisa menghindari kesusahan ini, tunggu pertarungan dimulai kemudian temukan cara untuk melarikan diri, jika kau tidak bisa melarikan diri, jangan melawan. Mereka tidak akan membunuh. Tao Yang, kamu pergi ke kota perang, temukan Yang Kai. Biarkan dia melangkah maju untuk menyelesaikan ini. Petik 2 titik, titik, murid tidak akan gagal. Tao Yang dengan tegas menyatakan. Titik, juga, katakan padanya, jika ada satu korban dari sekte instrumen harta kami, jangan berharap master tua ini memperbaikinya sepotong sampah selama sisa hidupnya. Wu Yan menegaskan kembali, titik, Tuan Wu, apakah Anda sudah memutuskan? Pria itu mengejek sebelum berteriak, jika demikian, maafkan pelanggaran saya. Titik, saat suaranya terdengar, lima kelompok orang hampir bersamaan melompat ke depan, tujuan mereka jelas para murid instrumen harta sekte di kerumunan. Titik, instrumen harta sekte telah mengirimkan lebih dari 20 anggotanya saat ini sehingga jumlah target tidak sedikit. Paling tidak, masing-masing tuan muda keluarga yang di kota perang bisa memanen beberapa. Titik, instrumen harta karun sekte dan lembah hantu raja langsung kewalahan oleh serbuan tiba-tiba ini dan akan mengikuti instruksi Wu Yan untuk melarikan diri ketika sesosok tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Titik, orang ini sangat aneh, tidak ada yang memperhatikan bagaimana penampilannya, hampir seolah-olah dia ada di sana sepanjang waktu dan baru saja mengungkapkan dirinya. Titik, ketika sosok ini muncul, energi spiritual yang mengerikan turun ke kerumunan. Titik, semua orang dalam lima kelompok yang menyerang tiba-tiba tersandung, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi kaget ketika mereka dengan cepat mengedarkan truki mereka untuk melawan tekanan ini, mereka semua gemetar ketika mereka dengan takut melihat ke arah pendatang baru ini. Titik, di sisi lain, sekte instrumen harta karun dan lembah hantu raja semua merasa bingung. Titik, terutama Leng San, ketika orang ini muncul, dia merasakan fluktuasi samar dalam pikirannya, tetapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyelidiki dengan hati-hati, fluktuasi menghilang. Titik, saat dia menatap pria paru bayam mengambang ini, Leng San tidak bisa membantu cemberut karena curiga. Titik, pihak lawan juga meliriknya dengan santai, menunjukkan senyum ramah, dan kemudian segera memalingkan matanya. Titik, detik berikutnya, aura dingin, brutal, dan haus darah memenuhi mata pria paru bayam itu ketika dia tertawa jahat. Begitu banyak yang menggertak beberapa. Menarik. Titik, sikapnya biasa saja, tidak ramah atau bermusuhan, seolah-olah dia adalah seorang master hebat yang hanya kebetulan lewat di sini dan datang untuk menonton pertunjukan. Titik, tidak ada yang berani menanggapi, di bawah energi spiritual yang mengerikan dan menyeramkan ini, sedikit kehilangan fokus dapat menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan. Titik, pemandangan itu tiba-tiba mandek, dan ekspresi orang-orang di lima kelompok itu sangat buruk ketika mereka diperbaiki di tempat. Mereka semua memandang pria paru bayam itu dengan ketakutan dan teror, perlahan-lahan membocorkan biji keringat dingin dari dahi mereka. Titik, Apakah kamu semua bisu? Ekspresi pria paru bayam itu redup ketika dia berteriak keras. Titik, teriakan ini seperti guntur, menyebabkan telinga semua orang berdenging dan berdarah, semuanya terhuyung mundur beberapa langkah sebelum mereka mendapatkan kembali keseimbangan mereka, membelokkan pandangan yang bahkan lebih menakutkan ke arah orang ini. Titik, mereka semua tahu, jika tidak ada yang berbicara dan memecahkan kebuntuan ini, situasi ini tidak akan berakhir. Titik, setelah menyadari ini, tokoh-tokoh yang paling kuat di antara lima kelompok saling melirik sebelum pria yang sama yang berbicara sebelum melangkah maju dengan gugup dan dengan hormat bertanya, bolehkah saya menanyakan nama besar senior? Yang rendah hati ini adalah Lei Zhou dari Tranquil Lightsec. Titik, tapi sebelum dia bisa selesai memperkenalkan dirinya, dia terpotong oleh pria paru bayam itu, alisnya berkerut agak kesal, Tranquil Lightsec. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Titik, The Tranquil Lightsec juga merupakan kekuatan kelas satu, jadi dengan sangat meremehkan membuat Lei Zhou tidak bahagia, tetapi di depan pria jahat ini dia tidak berani menunjukkan kemarahan, tertawa canggung ketika dia mencoba melanjutkan, kami di sini untuk mendukung Tuan Muda Kedua Keluarga Pusat Ibu Kota. Petik 2, Titik, Lei Zhou mengerti bahwa kekuatan pria paru bayam ini tidak terduga dan memiliki sikap yang liar dan sombong. Dia pastinya seseorang dengan mata lebih tinggi dari bagian atas kepalanya. Tetapi bahkan jika sekte cahaya tenang tidak memasuki matanya, mungkinkah keluarga sentral kapitel yang juga sama. Titik, dengan sengaja mengangkat nama Tuan Muda Kedua, dia berharap membuat pria ini mundur selangkah. Titik, Tuan Muda Kedua, Tentu saja, pria paru bayam itu tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi yang menarik ketika dia mendengar tiga kata ini, siapa Tuan Muda Kedua Keluarga Yang. Titik, Yang Zhou. Pria itu tersenyum dan menjawab, ekspresinya juga santai, berpikir bahwa kata-katanya telah memainkan peran. Titik, Bagaimana denganmu? Pria paru bayam itu, menoleh dan melihat ke kelompok lain. Titik, Semua orang dengan cepat bergegas melaporkan nama Tuan Muda yang mereka dukung dan milik sekte mana mereka. Titik, Tanpa diduga, ekspresi pria paru bayam yang santai itu berangsur-angsur menjadi gelap setelah mendengar berbagai nama dan gelar ini, segera menjadi dingin dan mengancam, seperti awan hitam badai yang mendekat. Titik, Buruk, Setiap orang yang melihat ini tidak bisa menahan gentar, punggung mereka sekarang dipenuhi keringat dingin. Titik, Kalian, Sepertinya tidak ada dari kalian yang mendukung yang kai. Bibir pria paru bayam itu meringkuk menjadi sinis, kilatan tajam melintas di matanya. Titik, Senior, Kami sedang dalam perjalanan untuk mendukung yang kai. Tao yang dengan berani melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, memperhatikan beberapa informasi halus dalam kata-kata terakhir ini. Titik, Hem, Pria paru bayam itu memandangnya, ekspresinya yang cemberut mencerahkan secara tiba-tiba ketika dia tertawa dan berkata, Bagus, Bagus, Kau memiliki sedikit penglihatan, Sangat bagus, Hanya mendukung yang kai dengan baik dan kau menang, Akan menyesal. Petik 2 Titik, Titik, Banyak terima kasih atas kata-kata baik senior. Tao yang menjawab dengan gembira. Titik, Wu Yan dengan cepat menembak Tao yang dengan tatapan tidak puas, Penampilan murid pertamanya itu tidak lain adalah mendambakan hidup sambil takut mati, Mencari bantuan dari pria paru bayam ini dengan sangat terang-terangan. Titik, Ini membuat wajah kehilangan instrumen harta karun. Titik, N, Karena kamu sedang dalam perjalanan untuk mendukung yang kai, Master tua ini tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Pria paru bayam itu mengangguk dengan lembut dan melambaikan tangannya, Keselamatanmu adalah sesuatu yang master tua ini akan bertanggung jawab atas. Petik 2 Titik, Titik, Mendengar ini, Apakah itu para murid lembah hantu raja atau orang-orang instrumen harta karun? Semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada dari mereka yang bermimpi bahwa seorang guru yang kuat akan melompat entah dari mana untuk melindungi mereka di persimpangan kritis ini. Masing-masing dari mereka menangkupkan tinju mereka sebagai ucapan terima kasih. Titik, Sebaliknya, Kelima kelompok orang semuanya tampak muram, Tidak berani bertindak, Setelah mengalami tekanan energi spiritual orang ini, Mereka secara alami tahu dia bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Titik, Lei Zhou entah bagaimana berhasil menangkupkan tinjunya dan mengeluarkan senyum, Karena senior telah maju, Yang ini akan mundur. Selamat tinggal. Titik, Menyelesaikan apa yang harus dia katakan? Dia benar-benar melangkah mundur, Takut untuk berbalik ke pria paruh baya ini. Orang-orang di lima kelompok hanya berhasil mengambil beberapa langkah mundur sebelum tawa jahat memenuhi telinga mereka, Menyebabkan mereka semua merasa takut. Titik, Apakah master tua ini mengatakan kamu bisa pergi? Mata pria paruh baya itu memancarkan cahaya berbahaya dan dingin, Nadanya menurun ketika aura suram menyebar darinya, Membuat menggigil di punggung semua orang. Titik, Semua yang berusaha mundur segera terhenti, Ekspresi mereka berubah sangat buruk. Titik, Instruksi apa yang dimiliki senior? Lei Zhou mengerutkan kening dan bertanya, Diam-diam mengedarkan trukinya ketika dia melakukannya. Titik, Master tua ini dalam suasana hati yang baik hari ini dan terlalu malas untuk disembeli, Pria paruh baya itu tersenyum licik, Ekspresinya ringan dan riang. Tapi kalian semua memiliki mata tetapi gagal melihat, Orang bodoh buta seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Karena Anda telah memilih untuk mendukung orang yang salah, Master tua ini tidak bisa hanya duduk dan mengabaikan Anda. Petik 2, Titik, Mendengar arti dari kata-katanya, Wajah semua orang dalam lima kelompok tumbuh lebih buruk, Salah satu penguasa batas imortal Ascension Bondari dengan dingin mendengus. Bagaimana aku memilih untuk bertindak adalah bukan urusanmu. Meskipun senior mungkin kuat, Tetapi menghadapi banyak dari kita, Saya tidak percaya Anda akan merasa jauh lebih baik. Haruskah senior bersikeras untuk bertindak dengan kejam? Petik 2, Titik, Saat pria ini berbicara, Kelima kelompok itu secara bertahap berkumpul bersama, Semuanya menatap pria parubaya dengan wajah anggun, Menampilkan front persatuan. Titik, Terhadap tuan seperti itu, Mereka terpaksa melakukannya. Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa pria parubaya ini akan melihat ini dan mundur. Titik, Namun, Pria parubaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda ragu, Malah hanya terlihat semakin bersemangat, Bagus-bagus. Akhirnya cukup banyak target untuk disembeli. Petik 2, Titik, Saat dia berbicara, Dia mengjelat bibirnya dan perlahan mengangkat tangannya, Surga menyegel darah laut. Titik, Di belakang punggung pria parubaya itu, Lampu merah menyala dan gelombang darah merah terang menyebar ke segala arah. Titik, Sebelum ada yang bisa bereaksi, Seluruh wilayah telah diselimuti oleh lautan darah ini. Titik, Titik, Yang bisa dilihat semua orang hanyalah dunia merah, Surga dan bumi semuanya telah berubah menjadi gelombang darah merah tebal yang bergejolak dan berdesir di sekitar mereka. Gelembung darah terus-menerus naik dari bawah kaki mereka, Bau besi tebal dan memuakkan. Titik, Dari sekeliling, Ratapan dan rintihan terdengar. Titik, Sepertinya mereka telah jatuh ke api penyucian iblis. Titik, Apa ini? Lima kelompok orang tiba-tiba panik, Tidak ada dari mereka yang pernah melihat keterampilan bela diri yang aneh. Yang dilakukan pria parubaya itu hanyalah melambaikan tangannya dan seluruh dunia telah berubah. Secara naluria, Semua orang mendorong truki mereka dan mencoba melarikan diri, Menggunakan keterampilan gerakan dan artefak mereka kepotensi penuh saat mereka mencoba melarikan diri dari dunia merah darah ini. Titik, Namun, Darah yang menggenang di bawah mereka tampaknya memberikan isapan besar pada mereka, Mengunci mereka di tempat, Tidak dapat melarikan diri. Titik, Tanah telah menjadi seperti pasir isap, Semakin banyak yang berusaha berjuang, Semakin cepat mereka ditarik ke bawah. Titik, Jie 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 jie, Pria parubaya itu sekali lagi menyeringai dan mengeluarkan tawa iblis. Tampaknya menikmati ekspresi putus asa dan tak berdaya dari mereka yang berjuang untuk melarikan diri dari lautan darah ini. Matanya berkedip dengan cahaya aneh, bersemangat. Titik, Orang-orang dari lembah hantu raja dan instrumen harta sekte juga terpana. Mereka semua melirik sekeliling lautan berdarah ini saat mereka gemetar ketakutan. Titik, Semua orang tahu bahwa pria parubaya yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat, Tetapi tidak ada yang membayangkan dia akan menjadi kuat sampai sejauh ini. Titik, Satu gerakan telah membuat lima kelompok cultifator yang kuat ini jatuh ke dalam keputus asaan, Dan dari penampilannya, Sepertinya dia bahkan tidak pergi habis-habisan tetapi malah dengan santai mengambil tindakan. Titik, Lembah raja hantu itu sendiri adalah sekte jahat. Keterampilan bela diri dan seni rahasia yang dipraktikkannya juga memiliki atribut jahat, Tetapi ketika Leng San dan rekan-rekan muridnya membandingkan teknik sekte mereka dengan adegan di depan mereka, Penuh dengan darah dan ratapan mengerikan, Mereka semua merasakan jiwa mereka gemetar ketakutan. Titik, Artefak penyuling instrumen harta karun itu bahkan lebih buruk, Semuanya pucat karena ketakutan. Hanya Wu Yan, Yang nyaris berhasil menjaga ketenangannya meskipun jantungnya berdebar, Memalingkan matanya dan menatap pria parubaya itu tanpa sadar. Titik, Jelas baginya bahwa pria parubaya ini bukanlah seseorang yang harus mereka kaitkan. Titik, Setelah hanya 10 napas waktu, Para cultifator yang terperangkap di lautan darah semuanya telah mengalami perubahan besar. Orang-orang ini, Tidak peduli seberapa kuat atau lemah, Seberapa tinggi atau rendah kultifasi mereka, Semua memiliki penampilan ganas di mata merah mereka, Pandangan ketakutan dan panik sebelumnya telah menghilang dari wajah mereka Dan digantikan oleh kegilaan tak terbatas dan niat membunuh. Titik, Sepertinya kebrutalan tersembunyi dan kebencian laut darah ini yang telah mempengaruhi hati mereka. Titik, Bunuh, Seseorang berteriak ketika mereka memanggil artefak mereka dan menggunakan keterampilan bela diri pada teman di sampingnya, Memenggalnya secara instan. Titik, Membunuh, 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 Titik, Kelima kelompok orang itu tampak seperti mereka semua telah berubah menjadi iblis yang membantai, Bahkan tidak dapat mengenali orang tua mereka lagi, Berteriak dengan liar ketika mereka bertarung dengan siapapun dan semua orang di sekitar mereka. Titik, Satu demi satu, Tubuh-tubuh jatuh, Dan darah yang mengalir dari mayat-mayat segar ini mewarnai lautan darah semakin merah. Titik, Bau darah luar biasa. Titik, Sementara itu, pria parubaya itu sepertinya mengagumi sebuah drama yang hebat, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Titik, Anggota badan yang terputus, gunung-gunung mayat, sungai-sungai darah. Titik, Beberapa murid instrumen harta sekte dan hantu raja lembah semua tidak bisa membantu menutupi mulut mereka dan bergegas ke samping untuk muntah. Titik, Tak satupun dari mereka yang pernah membayangkan adegan berdarah dan menakutkan seperti itu, itu jelas jauh melebihi batas psikologis mereka. Titik, Pria parubaya memperhatikan perubahan ini dan melirik, tetapi setelah terkekeh sekali dia memalingkan matanya dan berhenti memperhatikan. Titik, Setelah sekitar setengah cangkir waktu minum teh, lima kelompok orang yang terperangkap di surga Siling Blutsi semua telah meninggal dengan pengecualian Lei Zhou, master batas imortal Ascension Bone dari pertama yang berbicara sebelumnya. Titik, Sejak awal, dia adalah yang terkuat di antara mereka yang hadir. Meskipun dia hanya tahap ke-6 batas keakraban Ascension, apakah itu kultifasi pribadinya atau keterampilan marsial, mereka jauh melampaui sekutunya. Titik, Namun, meskipun dia selamat, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Titik, Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan matanya benar-benar merah, seperti binatang buas yang telah terperangkap dalam kurungan selama ribuan tahun. Nafas panas meninggalkan mulut dan hidungnya karena ekspresi wajahnya hanya menunjukkan niat membunuh yang tak terbatas, menatap kiri dan kanan untuk mangsa baru saat ia berdiri sendirian di lautan darah. Titik, Sikapnya telah dimusnahkan, Saat ini dia tidak lebih dari mayat yang didorong oleh nalurinya untuk membunuh. Titik, Baik, Karena kamu selamat, Master tua ini tidak akan membunuhmu. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya dalam pola yang aneh, dengan cepat mengembun segel misterius bercahaya yang muncul dan mendarat di tubuh Lei Zhou. Titik, Ketika segel ini mengenai dia, Lei Zhou tiba-tiba tampak berubah menjadi pusaran air yang dengan gila menelan semua darah di sekitarnya. Titik, Adegan aneh ini mengejutkan Ghost King Valley dan Cultivator Sekte Instrumen Harta lagi. Titik, Seiring dengan infus darah ini, penguasa batas imortal Ascension Bone dari ini berangsur-angsur berubah, membengkak lebih dari dua kali ukuran sebelumnya karena wajahnya sangat terdistorsi, bahkan kepalanya membengkak seperti tas raksasa. Titik, Untuk sesaat, darah mengalir ke tubuhnya, dan tak lama kemiripan penampilan aslinya tetap. Dia bahkan tidak bisa digambarkan sebagai manusia lagi. Titik, Master batas keabadian abadi ini telah berubah secara drastis menjadi makhluk merah darah, wajahnya yang mengerikan berisi sepasang mata yang memancarkan cahaya buas. Titik, Uyan benar-benar terpana oleh metode misterius pria paruh baya ini. Memeriksa monster baru ini, dia, juga dengan cepat menemukan bahwa meskipun itu dibentuk dari master tahap ke-6 batas keabadian imortal yang kuat, fluktuasi truki saat ini telah tumbuh secara signifikan sementara auranya lebih manik dan brutal. Titik, Huo, mengangkat kepalanya ke langit makhluk yang baru saja berubah mengeluarkan raungan yang mengguncang udara. Awan berkumpul di atas kepalanya yang tersebar ketika cahaya merah dari dahinya melonjak ke surga. Titik, Ini sedikit berguna. Jangan khawatir, master tua ini akan memberi Anda banyak darah segar. Pria paruh baya bergumam pada dirinya sendiri sebelum melambaikan tangannya lagi. Master batas imortal Ascension Boundary langsung berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang ke telapak tangannya. Titik, Semua orang pergi dengan tercengang. Titik, Metode yang pria paruh baya ini tarik keluar satu demi satu semuanya begitu asing bagi mereka dan melampaui pemahaman mereka, seolah-olah mereka sama sekali bukan milik dunia ini. Titik, Setelah menyaksikan kekejaman brutal orang ini, orang-orang dari lembah hantu raja dan instrumen harta karun tiba-tiba merasa cemas, seolah-olah mereka telah melarikan diri dari sarang serigala hanya untuk jatuh ke harimau. Titik, Dia baru saja membunuh lima kelompok orang kuat seperti menghancurkan sekelompok semut. Jika dia ingin membunuh mereka, apakah dia perlu berkedip? Titik, Tanpa diduga, setelah dia menerima cahaya berdarah ini, dia benar-benar mendarat di tanah di dekatnya dan tersenyum ke arah mereka. N, Ikan campuran dibersihkan. Ayo pergi. Petik 2 Titik, Tidak ada yang berani bergerak. Semua orang hanya berdiri dengan gugup, berusaha menghindari kontak mata. Titik, Hem, Orang-orang setengah baya juga memperhatikan bahwa suasananya agak salah sebelum tertawa keras, takut aku akan membunuhmu. Titik, Uyan tidak bisa menahan batuk dengan ringan, memperbaiki ekspresinya sebisa mungkin saat dia buru-buru berkata, Omong kosong, kami berutang senior untuk rahmat penyelamat jiwa, yang satu ini tidak akan berani mencurigai niat senior. Petik 2 Titik, Yakinlah, karena kamu di sini untuk mendukung yang kai, bagaimanapun juga, aku tidak akan menyakitimu, aku juga dalam perjalanan untuk mendukung yang kai, hahaha. Ekspresi pria parubaya itu sedikit melunak, membuat semua orang sedikit rileks, tetapi pada saat berikutnya ekspresinya menjadi sengit lagi ketika dia mengeluarkan ejekan jahat, tetapi jika Anda di sini untuk membantu salah satu tuan keluarga muda yang lainnya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Petik 2 Titik, Suasana santai segera tegang lagi. Titik, Uyan bahkan lebih cepat menjawab, tidak, tidak, kita semua akan mendukung Tuan Mudakai. Petik 2 Titik, namun, dalam hatinya dia curiga, bagaimana mungkin Tuan Muda termuda keluarga yang tahu orang seperti ini? Bukankah pria di depan mereka semacam Raja Iblis legendaris? Titik, di antara kerumunan, Leng San ragu-ragu untuk waktu yang lama tetapi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghadapi pria parubaya dan berkata, Senior, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami, berani aku bertanya bagaimana kita harus memanggil Senior. Titik, Telinga Uyan juga berkedut, bahkan menenangkan napasnya saat dia mendengarkan. Titik, Master Tua dipanggil, It, Master Tua bernama De. Titik, Jadi itu Senior De, Leng San tidak berani menggali lebih dalam tentang masalah ini tetapi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior De, Pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Titik, Chen Yi dan Cheng Ying tidak bisa menahan perasaan kaget, dan dengan cepat dan pelan menandakan Leng San untuk berhenti. Titik, Pria parubaya ini jelas bukan orang yang baik dan metodenya sangat sengit. Lebih dari itu, Dia lebih dari seratus kali lebih kejam dan brutal daripada lembah raja hantu mereka. Jika suster junior mereka ini membuatnya kesal, tidak ada dari mereka yang lolos. Dari hukuman, Titik, Tetapi yang mengejutkan mereka, Lelaki parubaya yang mengaku bermarga De itu sebenarnya sedikit tersenyum dan mengangguk. Ya, kami pernah bertemu. Petik 2, Titik, Jawaban ini hanya membuat Leng San semakin bingung, Mengernyitkan alisnya saat ekspresi ketidakpahaman menyebar di wajahnya yang cantik. Jika kita pernah bertemu sebelumnya, Mengapa saya tidak memiliki kesan senior De? Saya hanya bisa merasakan bahwa senior itu entah bagaimana akrab. Petik 2, Leng San adalah bintang terbit dari lembah raja hantu dan meskipun dia tidak akan mengklaim ingatannya sempurna, Yang dia temui dia masih jelas tentang. Titik, Terutama untuk senior ini, Untuk seseorang yang begitu kuat, Bagaimana mungkin dia bisa melupakan keberadaannya? Titik, Namun, Leng San tidak ingat melihatnya dimanapun. Titik, Dan rasa keakraban ini bukan sesuatu seperti ingatan, Tetapi lebih seperti perasaan. Titik, Jika dia harus menggambarkannya, Senior di depannya sekarang memberinya perasaan yang sama dengan dinasti Tian Lang yang menyebalkan Zimo. Titik, Baik dia dan Zimo memiliki jiwa mereka dicap oleh Yang Kai, Menyebabkan mereka memiliki keintiman yang tak bisa dijelaskan, Tetapi mengapa senior ini juga akan memberinya perasaan seperti itu? Titik, The senior ini sangat kuat sehingga dia tidak mungkin mengalami branding jiwa yang sama dengan yang Yang Kai gunakan padanya, Leng San menggelengkan kepalanya dan segera menolak kemungkinan ini. Titik, Melihat kebingungannya, Senior de benar-benar tersenyum ke arahnya dengan penuh arti dan menyindir, Dahulu kala, Master tua ini bertemu dengan Anda, Tetapi pada saat itu Anda belum bertemu dengan Master tua ini. Petik 2, Titik, Leng San sekarang bahkan lebih bingung, Tetapi dia tahu itu tidak bijaksana untuk bertanya lagi. Titik, Ayo, mari kita bicara sambil berjalan. Tempat ini hanya berjarak 800 km dari kota perang. Jika kita pergi sekarang, Kita harus tiba sebelum gelap. Senior de melambaikan tangannya dan memimpin. Titik, Lembah Raja Hantu dan instrumen harta karun sekte semua orang saling melirik dengan agak ragu. Titik, Uyan bahkan lebih canggung tetapi setelah hening sejenak dia menggigit bibirnya dan mengangguk, Ikuti dia. Petik 2, Titik, Orang ini terlalu kuat, Dan tidak peduli apa alasannya untuk membantu mereka. Kebenaran sederhananya adalah jika dia benar-benar ingin membunuhnya, Mereka semua akan mati dalam sekejap. Titik, Itu adalah berkat, Bukan kutukan, Dan jika itu adalah kutukan, Itu tidak bisa dihindari. Saat ini, Yang bisa mereka lakukan adalah patuh mengikuti The Senior ini. Kebenaran masalah ini akan terungkap saat mereka mencapai kota perang. Titik, Segera, Sekelompok 30 orang mengikuti di belakang senior The yang menakutkan. Titik, Titik, Dari jarak yang cukup dekat, Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik dan memberi isyarat kepada Leng San, Gadis kecil, Datanglah. Titik, Leng San mengangguk dan melangkah maju, Chen Yi buru-buru berbisik, Kakak senior, Hati-hati. Titik, N, Leng San menjawab, Tampaknya tidak khawatir, Dengan tenang berjalan ke sisi pria parubaya dan dengan hormat bertanya, Apa perintah senior? Petik 2 titik, Titik, Heheh, Pria parubaya berbalik untuk menatapnya dan tersenyum, Tenang. Petik 2 titik, Leng San masih tidak tahu apa yang dia rencanakan ketika tiba-tiba dia melihat tangannya meraih ke arahnya. Pada saat itu, Dia secara naluria ingin melawan, Tetapi sebelum trukinya bahkan bisa mengembun, Pria parubaya itu mengambil kembali tangannya. Titik, Mendengar serangkaian lolongan dan jeritan, Mata Leng San menyusut, Ekspresinya sangat berubah. Titik, Dia menemukan bahwa segel raja hantu di tubuhnya sebenarnya telah ditangkap oleh pria parubaya dan meskipun itu berjuang keras, Itu tidak memiliki kemampuan untuk menahan apalagi melarikan diri. Titik, Segel raja hantu adalah keterampilan marsial yang dikenal sebagai lembah. Raja hantu dan semua anggotanya mengolahnya. Titik, Tubuh spiritual ini adalah sesuatu yang lahir dari jiwa-jiwa yang tersiksa dan murid lembah hantu raja akan memurnikannya dengan metode khusus di dalam tubuh mereka sendiri, Membesarkannya dengan esens spiritual mereka sehingga tumbuh dalam kekuatan bersama dengan pemiliknya. Titik, Ketika mereka bertarung melawan-lawan yang tangguh, Itu bisa digunakan untuk meluncurkan dan serangan yang tidak terduga. Titik, Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang bertarung dengan murid lembah hantu raja, Mereka benar-benar berperang melawan dua lawan. Titik, Namun, Lengsan dan kelompok murid ini masih cukup muda dan segel raja hantu mereka belum mencapai kematangan penuh sehingga kekuatan yang bisa ditampilkannya masih sangat terbatas. Titik, Tidak ada yang seharusnya bisa dengan paksa mengambil segel raja roh murid lembah hantu raja, Tetapi debermarga ini telah melakukannya dengan mudah. Titik, Bahkan, Lengsan bahkan tidak menyadarinya sampai semuanya berakhir. Titik, Tepat ketika dia bersiap untuk menanyakan niatnya, Lengsan melihat pria paru baya meludahkan kabut hitam yang segera menggeliat ke dalam segel raja hantu. Titik, Segel raja hantu, Yang telah berjuang keras hingga sekarang, Tampaknya telah menerima dorongan besar dari kabut hitam ini dan dengan cepat menjadi patuh, Bukan saja tidak lagi berjuang, Bahkan tampaknya menunjukkan beberapa tanda keintiman, Itu terdistorsi ekspresi wajah menjadi bahagia dan gembira. Titik, Lengsan tidak bisa menahan perasaan kaget, Menelan kata-kata yang akan dia ucapkan. Titik, Titik, Ini dia. Pria paru baya itu tersenyum dan melepaskan segel raja hantu yang dengan cepat diambil kembali oleh Lengsan ke dalam tubuhnya. Titik, Saudari junior, Chen Yi telah menyaksikan seluruh adegan sekarang dan segera dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan, Bergegas ke sisi Lengsan saat dia menatap pria paru baya. Titik, Keberanianmu tidak kecil, Pria paru baya itu menyeringai. Titik, Lengsan buru-buru menahannya, Aku baik-baik saja, Kakak senior, Kamu salah paham. Senior ini baru saja banyak membantu saya. Petik 2 titik, Titik, Saat dia berbicara, kegembiraan dalam suaranya terus meningkat. Titik, Apa maksudmu? Tanya Chen Yi ingin tahu. Titik, Segel raja hantu saya tertidur, Lengsan menjelaskan. Titik, Apa? Mata Chen Yi melotot. Titik, Segel raja hantu akan tumbuh bersama inangnya dan seperti ular yang menumpahkan kulitnya. Setiap kali tertidur, begitu terbangun kekuatannya akan meningkat secara nyata. Titik, Segel raja hantu Lengsan telah mengalami proses ini sebanyak tiga kali. Tetapi evolusi berikutnya seharusnya terjadi ketika dia menerobos ke batas Ascension Immortal, di mana kekuatannya tidak akan lebih buruk daripada rata-rata batas Immortal Ascension Boundary menguasai. Titik, Tetapi sekarang, proses ini yang seharusnya terjadi setidaknya satu atau dua tahun kemudian tiba-tiba terjadi sebelumnya. Titik, Lengsan bahkan merasa bahwa setelah evolusi ini, Segel raja hantunya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Titik, Semua ini karena kabut hitam senior de. Titik, Banyak terima kasih, senior de. Lengsan mengucapkan terima kasih sepenuh hati. Titik, Tidak perlu sopan, Anggap itu hadiah untuk datang membantu yang kai. Pelihara semangat Anda dengan baik. Ketika bangun, Itu akan mencapai perasaan dan akan menjadi mitra Anda yang paling loyal, Kata senior de dengan sikap ilmiah. Titik, Mencapai perasaan, Delapan murid lembah hantu raja hantu semua jatuh, Tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Titik, Segel raja hantu yang mencapai perasaan bukan hanya sebuah fantasi, Dalam catatan lembah hantu raja, Ini benar-benar terjadi pada salah satu tetua senior sekte ratusan tahun yang lalu ketika ia menerobos ke batas bone dari Ascension Immortal di atas. Titik, Sekte lembah hantu raja hantu saat ini, Guili, Bahkan belum Mencapai langkah ini. Titik, Semua orang menyadari betapa berharganya hadiah ini. Titik, Mata lengsan berkedip kegirangan, Menggigit bibirnya yang tipis, Tidak tahu harus berkata apa, Setelah beberapa saat berbisik dengan lembut, Apa hubungan senior de dengan yang kai. Titik, Dia adalah kecilku, Asteris ahem asteris, Tuan mudaku. Pria parubaya itu terbatuk ringan, Hampir mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Titik, Jadi, Kamu orang keluarga yang Lengsan memiringkan kepalanya yang cantik sedikit. Titik, N, Yah, Dalam arti tertentu. Pria parubaya itu menjawab dengan ambigu. Titik, Senior, Senior Chen Yi menyeringai dan berjalan, Gelisah-gelisah saat dia melipat tangannya, Anda tahu, Seperti suster junior Leng, Kita semua juga akan membantu yang kai. Jadi, Titik, Pria parubaya itu meliriknya dan mencibir, Apakah kamu pikir sangat sederhana untuk membiarkan roh itu berevolusi? Setiap kali saya melakukannya itu merusak kekuatan master tua ini. Petik 2 Titik, Titik, Ekspresi Chen Yi menjadi hitam dan memerah karena malu, Meskipun dia masih cukup enggan untuk menyerah sehingga dia tidak menarik diri. Titik, Jika dia mengkultivasi dirinya sendiri, Bahkan jika dia melakukannya siang dan malam tanpa istirahat, Kemungkinan segel raja hantunya mendapatkan perasaan dan menjadi keberadaan legendaris pada dasarnya nol. Dengan peluang besar di depannya, Jika dia tidak setidaknya mencoba untuk menangkapnya, Dia pasti akan menyesal seumur hidup. Titik, Namun, Memikirkan meminta bantuan sebesar itu benar-benar membuat Chen Yi merasa canggung. Titik, Tapi yang mengejutkannya, Lelaki parubaya itu tiba-tiba menyeringai dan melanjutkan, Yah, hari ini master tua ini sedang dalam suasana hati yang baik, Jadi aku akan membantumu bocah nakal. Titik, Chen Yi sangat gembira sehingga dia hampir melompat dan bersorak, Dengan cepat berterima kasih kepada senior de sebelum berbalik Dan dengan tergesa-gesa melambaikan tangan sesama sekte saudara dan saudari, Semua orang datang ke sini, Cepat. Titik, Murid-murid lembah hantu raja lainnya semuanya bergegas juga, Senyum mereka mencapai dari telinga ke telinga ketika mereka mencurahkan pria parubaya ini, Dengan pujian, Pujian dan terima kasih. Titik, Senior de benar pada kata-katanya dan dengan cepat mengambil segel raja hantu dari tubuh mereka Dan memberi mereka napas kabut hitam. Titik, Beberapa saat kemudian, Prosesnya selesai. Titik, Kedelapan murid lembah hantu raja saling melirik satu sama lain dan melihat kegembiraan Dan harapan di mata mereka. Baru saja ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pria parubaya ini, Mereka setengah ragu setengah percaya padanya, Tetapi ketika segel raja hantu mereka dikembalikan, Masing-masing menjadi sangat sadar bahwa evolusi ini pasti akan menghasilkan lompatan kualitatif, Mengisi mereka dengan berharap untuk masa depan. Titik, Kali ini, Mereka benar-benar mendapat manfaat besar, Dan mereka bahkan belum mencapai kota perang untuk bertemu dengan yang kai. Tidak kusangka mereka telah bertemu tuan yang luar biasa ini yang mengirimi mereka hadiah sebesar itu. Begitu mereka tiba di War City, Jika mereka dapat membangun hubungan yang baik dengan senior de ini, Mungkin dia akan memberi mereka lebih banyak kebijaksanaannya. Titik, Ketika mereka menyaksikan para murid lembah hantu raja mendapatkan kesempatan yang begitu besar, Mata orang-orang dari instrumen harta karun berkilauan. Titik, Tao yang bahkan dengan berani bergegas dan tersenyum lebar, Senior, Senior, Kami juga akan membantu yang kai, Jadi bisakah Anda, He he. Titik, Apa yang kamu inginkan, Pria parubaya itu tidak marah, Hanya tersenyum padanya. Titik, Ekspresi Tao yang cerah ketika dia bertanya, Apakah ada cara bagi senior untuk meningkatkan kemurnian ki sejati kita? Akan lebih baik jika dapat ditingkatkan dengan satu atau dua kelas. Petik 2 titik, Titik, Untuk, Menjadi seorang penyuling artefak atau seorang alkemis yang perlu memiliki kemurnian dan kepadatan benar ki yang sangat tinggi dalam tubuh mereka. Tao yang bukan murid lembah hantu sehingga ia tidak bisa mengharapkan manfaat yang sama sehingga ia mengajukan permintaan ini. Titik, Mendengarkan permintaannya, Pria parubaya itu menyeringai, Master tua ini tidak dapat membantu Anda dengan hal itu, Semua hal itu tergantung pada kerja keras seseorang. Petik 2 titik, Jadi tidak mungkin, Tao yang tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Titik, Tapi, Aku mendengar orang-orang itu sebelumnya mengatakan kamu semua dari treasure instrument sec, kan? Titik, Benar, Petik 2 titik, Lalu jika ini tentang artefak refining, Master tua ini mungkin bisa memberi Anda satu atau dua pointer, Heh, Itu adalah jika Anda terbuka untuk mendengarnya. Petik 2 titik, Mendengar ini, Wu Yan tidak bisa menahan diam-diam mencibir. Titik, Meskipun pria parubaya ini sangat kuat dan memiliki banyak metode aneh, Tetapi ketika datang ke artefak refining, Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi orang-orang dari treasure instrument sekte, Bahkan jika mereka adalah master batas-batas immortal Ascension. Titik, Jadi jelas dia tidak akan menanggapi kata-kata pria setengah baya ini dengan serius, Berpikir dia hanya ingin pamer. Titik, Apakah senior juga akrab dengan penyulingan artefak? Wajah Tao yang cerah lagi. Titik, Senior de dengan lembut mengangguk, Master tua ini tahu sedikit, Tidak ada yang mendalam tetapi harus cukup untuk memperluas wawasan Anda. Petik 2, Titik, Kali ini, Bahkan wajah Tao yang menjadi sedikit canggung, Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Titik, Masih ada seseorang yang berani memamerkan pengetahuan mereka tentang pemurnian artefak di depan treasure instrument sekte. Rupanya, Dunia ini dipenuhi dengan semua jenis orang. Titik, Namun, Setelah menyaksikan metode brutal pihak lawan, Jika dia membiarkannya kehilangan muka, Siapa yang tahu apakah dia akan marah atau bahkan mungkin membunuhnya. Jelas memahami hal ini, Semua Tao yang bisa lakukan adalah menggaruk kepalanya dengan rendah hati dan meminta saran senior de sambil melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkan rasa tidak hormat tidak peduli apa yang dia katakan. Tao yang tidak memiliki harapan, Dia hanya takut membuat marah Tuhan ini, Jadi dia hanya berpura-pura berpikiran terbuka. Titik, Tapi setelah berbicara dengannya sebentar, ekspresi Tao yang perlahan menjadi serius. Dia menemukan bahwa pria parubaya ini benar-benar tidak berspesialisasi dalam artefak refining dan sangat mungkin bahwa dia jarang melakukan artefak refining sendiri, Tetapi dia memang memiliki beberapa penguasaan dalam subjek. Pengetahuan senior ini tentang teknik pemurnian artefak jauh melebihi pemahaman dan wawasannya sendiri. Banyak hal yang ia bicarakan benar-benar tidak pernah terdengar dan berada di luar standar pemurnian artefak dunia saat ini. Titik, Tidak butuh waktu lama untuk ekspresi serius Tao yang menjadi salah satu kejutan. Bahkan Wu Yan, yang sebelumnya meremehkan untuk berpartisipasi dalam percakapan ini, mulai mendengarkan. Titik, Setelah setengah jam, Wu Yan akhirnya tidak bisa membantu tetapi terlibat. Dia mengemukakan pendapatnya sendiri tentang isu-isu penyulingan artefak saat membahas dan berdebat ide dengan senior de. Titik, War City, Di dalam Yang Kai dan kamar little senior sister-nya, Yang Kai menghela nafas panjang dan perisai tulang di tangannya akhirnya berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam tubuhnya. Titik, Menyempurnakan artefak kelas misterius telah membawa Yang Kai lima hari penuh, dan bahkan ini hanya dapat dicapai dengan True Yang Yuan Qi yang sangat murni. Jika orang lain di tingkat kultivasinya ingin memperbaiki artefak tingkat misterius ini, tanpa sepuluh hari hingga setengah bulan, itu pada dasarnya. Tidak mungkin. Titik, Segera setelah perisai tulang memasuki tubuhnya, Yang Kai mengerti struktur dan fungsinya dan setelah beberapa saat perenungan, senyum puas muncul di wajahnya. Titik, Artefak kelas misterius benar-benar luar biasa. Peran yang bisa dimainkannya tidak kecil, jika digunakan dengan benar, itu bisa mengubah gelombang pertempuran. Titik, Yang Kai secara alami memiliki alasan untuk memperbaiki perisai tulang ini dan bukan cermin es atau pedang kecil. Titik, Tingkat cermin es lebih tinggi daripada pelindung tulang, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki akan jauh lebih lama. Adapun pedang kecil, itu adalah artefak tipe jiwa dan Yang Kai sadar akan fakta bahwa meskipun Divine Sense-nya kuat, tanpa laut pengetahuan, ia akan menemukan artefak ini sulit untuk disempurnakan. Titik, karena itu pelindung tulang menjadi pilihan pertama yang wajar. Titik, ketika perisai tulang memasuki tubuhnya, teknik bawaan artefak tingkat misterius ini dikenal oleh Yang Kai. Di atas semua itu, kultivasi true element bone dari eighth stage tahapnya telah dikonsolidasikan sepenuhnya. Titik, Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia memperbaiki cermin es sekarang dia bisa segera menerobos ke tahap elemen ke sembilan elemen batas. Titik, ketika kekuatan seseorang meningkat, jika mereka ingin menerobos kerana berikutnya itu tidak cukup untuk hanya mengakumulasikan truki, itu sama seperti, jika tidak lebih penting untuk memperkuat mental seseorang dan memperdalam pemahaman seseorang tentang Marsial Dao. Titik, setelah kedua persyaratan ini dipenuhi, akumulasi truki akan menjadi sangat mudah. Titik, saat ia mempelajari misteri perisai tulang, Yang Kai tiba-tiba merasakan riak di benaknya dan tidak bisa membantu mengangkat kepalanya, memutar matanya ke arah tertentu ketika senyum tebal muncul di wajahnya. Titik, di mentua, kamu akhirnya muncul. Yang Kai nyengir, cepat bangun, membuka pintu dan keluar. Titik, Tuan kecil, Ying Jiu muncul seperti hantu. Titik, Yang Kai memberinya tatapan samar dan menyapunya dengan divine sensenya, dengan cepat mengangguk ketika menyadari bahwa dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatannya sebelum dengan santai berkata, kembangkan dirimu. Untuk saat ini, saya tidak punya tugas yang mendesak untuk Anda. Petik 2, titik, ya, sosok Ying Jiu secara bertahap memudar ke dalam bayang-bayang. Titik, Sebenarnya, Ying Jiu sedikit terkejut, dia tidak menyangka Yang Kai tidak memiliki reaksi terhadap kondisinya saat ini. Rupanya dia memiliki keyakinan penuh pada Meng Wuyah yang mampu memecahkan Ki Binding Seal. Titik, pintu ke kamar sebelah tiba-tiba terbuka dan Meng Wuyah melangkah keluar dengan ekspresi bermartabat, menatap kekejauhan. Titik, ada Ki Iblis yang kuat. Bendahara Meng memandang Yang Kai dengan sengaja atau tidak sengaja ketika dia berbicara, dan itu agak akrab. Titik, kamu pernah bertemu sebelumnya, Yang Kai nyengir. Titik, alis Meng Wuyah berkerut sesaat sebelum matanya melebar, dewa dimen itu. Titik, benar, Yang Kai mengangguk dengan lembut. Titik, suatu kali, dahulu kala, di guanya yang terpencil di bawah arus naga melingkar, Meng Wuyah dengan paksa menyingkirkan dimen tua dari Yang Kai. Pada saat itu, keduanya masuk ke argumen yang aneh tetapi karena Iblis lama hanya bentuk jiwa bendaharawan Meng dapat dengan mudah menekannya, tetapi Yang Kai sangat menyadari bahwa bahkan saat itu Meng Wuyah agak waspada terhadap Iblis tua. Titik, karena itu dia, maka master tua ini tidak akan menemukan masalah dengannya. Ketika dia sampai di sini, biarkan dia datang menemui saya, kata Meng Wuyah, pandangan Samar akan kenangan merayap ke dalam ekspresinya. Titik, Yang Kai terkejut tetapi dengan cepat mengangguk. Titik, dasar bocah cilik, jangan berpikir buruk tentang master tua ini, tetapi Anda sebaiknya berhati-hati dengan Raja Iblis itu, dia tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Petik 2, titik, 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 aku tahu, petik 2, titik, juga, pastikan dia tidak berakting, delapan tuan di War City yang memantau semuanya pasti sudah mendeteksi dia. Petik 2, titik, mengingat hal ini, Yang Kai tiba-tiba merasakan sakit kepala. Saat ini ada delapan di atas Immortal Ascension batas penguasa dari Central Grid 8, grid keluarga yang ditugaskan untuk mengawasi kota perang dan perang warisan. Aura Iblis lama tidak mungkin terlewatkan oleh delapan orang ini dan meskipun dia melayani Yang Kai, jika dia bertindak terlalu aneh, delapan tuan ini tentu tidak akan hanya duduk dan menonton. Titik, setelah beberapa kata, Meng Wuya berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Titik, Yang Kai terlihat tidak berdaya sebelum menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Dia benar-benar ingin tahu apa yang telah dilakukan di mentua selama beberapa bulan terakhir ini. Titik, selain itu, dari apa yang dia rasakan, Iblis tua tidak sendirian tetapi sebenarnya ditemani oleh Leng San juga. Titik, Karena Leng San bersamanya, para murid dari Lembah Raja Hantu yang dia tahu pasti akan bersamanya juga, ini adalah sesuatu yang jauh di luar harapan Yang Kai. Titik, Saat ia berjalan menuju pintu masuk rumah, Yang Kai memanggil seorang penggarap yang lewat dan berkata, Pergi dan panggil Kiyu Yimeng. Titik, Ya, Pria itu menjawab dan bergegas pergi untuk menemukan Kiyu Yimeng. Titik, Di pintu masuk kompleks, First Yang Lady keluarga Kiyu muncul, Ekspresi penasaran di wajahnya, Ada apa? Titik, Kami menerima beberapa tamu, Yang Kai menjawab dengan santai. Titik, Tamu, Kiyu Yimeng mengerutkan kening sesaat tetapi segera menyeringai, Seseorang datang untuk mendukungmu. Titik, Sesuatu seperti itu, Yang Kai berkata dengan ambigu. Titik, Kiyu Yimeng tersenyum tipis saat dia memandangnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia tahu seseorang akan datang, Karena dia berkata begitu, Dia mungkin tidak salah, Jadi dia hanya mengangguk, Selalu baik untuk memiliki lebih banyak orang, Dan kekuatan kita pasti akan tumbuh. Petik 2, Titik, Yang datang sekarang sedikit berbeda, Kamu harus berhati-hati dalam pengaturan mereka. Berikan perhatian khusus untuk tidak membiarkan mereka memiliki konflik Dengan kekuatan lain di rumah. Petik 2, Titik, Apa maksudmu? Kiyu Yimeng tidak mengerti, Kekuatan apa yang bisa membuat Yang Kai memperhatikan. Apakah itu kekuatan super, Keluarga kelas 1, Atau sekte kelas 2, Sikap Yang Kai terhadap mereka selalu sama, Ia tidak pernah memandang rendah mereka yang datang dari pasukan yang lebih lemah Dan tidak pernah mengjilat orang-orang yang datang dari yang lebih kuat. Persis karena sikapnya yang adil dan bahkan menyerahkan bahwa semua orang di rumah merasa nyaman. Titik, Tapi sekarang, Dia benar-benar ingin dia memberikan perhatian khusus kepada para pendatang baru ini. Kiyu Yimeng tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang berbeda atau istimewa tentang kelompok ini yang akan menyebabkan Yang Kai menyebukkan diri dengan mereka. Titik, Mereka datang dari tanah evil abu-abu awan, Apakah Anda mengerti? Yang Kai memalingkan matanya dan menatap Kiyu Yimeng. Titik, Dalam benak fes yang ledi keluarga Kiyu, Gambar dua wanita tiba-tiba muncul, Satu adalah kecantikan yang matang dan menggoda, Yang lainnya adalah seorang gadis telanjang dengan cairan putih menetes dari bibirnya, Apakah itu ratu iblis datang? Titik, Tidak, Mereka dari lembah raja hantu, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Titik, Kiyu Yimeng diam-diam menghela nafas lega sebelum mengangguk, Saya mengerti. Petik dua, Titik, Karena mereka berasal dari tanah jahat awan abu-abu, Mereka adalah murid sekte jahat dan mungkin memiliki dendam dengan pasukan sekte di rumah. Jika semuanya tidak ditangani dengan baik, Itu hanya akan menyebabkan kebakaran di halaman belakang. Titik, Tetapi sejak kapan pria bau ini memiliki hubungan dengan lembah gosking? Titik, Kiyu Yimeng, Sekali lagi terkejut dengan jumlah sekutu Yang Kai. Titik, Setelah menunggu tidak lama atau singkat, Sekelompok besar orang berjalan di depan rumah, Lebih dari 30 dari mereka secara total. Melihat ini, Kiyu Yimeng menyambut mereka semua dengan senyum lebar. Titik, Yang Kai memegang tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di sana dengan tenang, Matanya mendarat pada seorang pria parubaya di kepala kelompok itu, Bibirnya perlahan-lahan melengkung menjadi seringai. Titik, Memalingkan pandangannya ke yang ada di belakangnya, Setiap murid lembah hantu raja yang diatemui di gua jahat ada di sana. Titik, Tapi yang benar-benar mengejutkan dan mengasihkan Yang Kai adalah bahwa teman-temannya dari Tresor Instruments Sek juga bersama mereka. Titik, Tidak lama setelah dimulainya perang warisan, Yang Kai memerintahkan geng simpul bambu mengantarkan dua surat yang mengakibatkan kakak perempuan seniornya segera bergegas. Titik, Sayangnya, Instrumen Harta Sekte tidak merespons. Adapun pasukan lain di kompleksnya, Mereka semua berkumpul di sini atas kemauan sendiri tanpa Yang Kai perlu bertanya. Titik, Tapi sekarang, Tao Yang dan yang lainnya dari sektenya akhirnya muncul, Mengangkat beban besar dari hati Yang Kai. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa aneh adalah mengapa ketiga kelompok orang ini berkumpul bersama. Titik, Selain itu, Yang Kai penasaran mengapa kedua Ghost King Valley dan anggota Tresor Instruments Sek semua menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap iblis tua. Titik, Apa sebenarnya yang telah dilakukan iblis lama? Yang Kai mengerutkan kening dan berpikir. Titik, Setelah dipisahkan begitu lama, Dimentua tampak agak gugup saat dia memimpin semua orang maju. Meskipun dia tidak ingin mempublikasikan sifat sebenarnya dari hubungannya dengan Yang Kai, Dia masih menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Tuan muda, Tolong tenang, Pria tua ini ingin mati tua, Dan sebagai seorang suami yang rendah hati. Titik, Yang Kai mendengus dingin dan memotongnya, Saya pikir Anda tidak akan menunjukkan diri Anda di depan saya selama sisa hidup Anda. Titik, Ekspresi iblis lama tiba-tiba menjadi panik, Dengan cepat mencoba menjelaskan, Tidak-tidak, Bukankah master tua ini datang? Sebelum saya mengalami kecelakaan kecil, Haha. Titik, Kita akan membicarakan, Kecelakaanmu nanti. Yang Kai memberinya tatapan tajam. Titik, Dimen tua meringis tetapi akhirnya mengangguk, Melirik Kiyu Yimeng yang berdiri di sebelah Yang Kai sambil tersenyum, Diam-diam memuji gadis yang tidak dikenal ini karena visinya, Mengira dia setidaknya memenuhi syarat untuk menghangatkan tempat tidur Tuan Muda. Titik, Kiyu Yimeng mengembalikan gerakan itu ke iblis lama. Meskipun orang ini memberinya perasaan tidak nyaman, Dia masih seseorang yang datang untuk mendukung Yang Kai. Titik, Di belakang mereka, Anggota Ghost King Valley dan Treasure Instrument Sek menyaksikan adegan ini dimainkan. Titik, Dalam perjalanan mereka ke sini, Dua faksi telah benar-benar mengalami kekuatan dan misteri di mentua. Orang-orang dari Lembah Raja Hantu menyaksikan segel Raja Hantu mereka diberi kabut hitam olehnya, Menyebabkan mereka tertidur lelap sambil menjalani evolusi yang mencengangkan. Wu Yan dan anggota Instrument Harta Sekte lainnya juga telah mendapatkan banyak inspirasi dan wawasan tentang dao pemurnian artefak dari Dimen Lama. Apakah itu dalam sikap atau pidato? Semua orang memperlakukannya dengan sangat hormat. Titik, Namun, Tuhan yang misterius, Kuat, Brutal, Dan haus darah, Di depan Yang Kai, Sebenarnya tampak lebih seperti tikus yang bertemu kucing. Titik, Apa yang terjadi? Titik, Semuanya tercengang oleh tampilan ini. Titik, Saudara Yang, Lama tidak bertemu. Setelah mengumpulkan diri mereka sendiri, Para murid Lembah Hantu Raja, Bersama dengan Tao Yang dan rekan-rekan muridnya maju ke depan. Titik, N, Memang, Terlalu lama, Yang Kai melihat sekeliling pada mereka semua. Aku senang kalian semua datang. Anda tidak menemui masalah di jalan, Bukan. Petik 2 titik, Titik, Saat dia mengatakan kata-kata ini, Dia melirik Iblis Tua, Dia benar-benar takut bahwa Raja Iblis Tua yang cerdik ini telah melakukan sesuatu pada mereka. Titik, Tidak, Tidak, Hanya beberapa masalah kecil, Untungnya, Senior ini tiba tepat waktu untuk membantu, Memungkinkan kita untuk tiba di sini dengan aman. Semua orang berbicara sekaligus. Titik, Mereka semua mengerti apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh, Bagaimana mereka bisa tiba-tiba mengungkapkan metode kejam yang ditunjukkan di mentua kepada mereka. Titik, Suasananya harmonis dan semua orang tampak akrab. Kiyu Yimeng melihat sekeliling dan menemukan bahwa delapan cultifator muda telah membungkus kain putih di sekitar tangan mereka, Memberi mereka penampilan yang agak menyeramkan, Dan dengan cepat menyadari bahwa orang-orang ini harus menjadi murid dari lembah hantu raja. Tetapi ketika dia mengetahui asal-usul anggota lain dari kelompok ini, Kiyu Yimeng hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Orang-orang ini sebenarnya adalah penyuling artefak dari treasure instrument sek. Kiyu Yimeng bahkan lebih terkejut ketika dia mengetahui bahwa pemimpin mereka sebenarnya adalah Hu Yan. Ketika datang ke sekte instrumen harta karun, Selain sekte master sendiri, Metode pemurnian artefak Hu Yan adalah yang terbaik. Ada desas-desus bahwa Hu Yan telah melakukan perjalanan ke seluruh dinasti Han besar Dan bahkan ke banyak negeri asing selama 20 tahun Untuk berhasil menyerap api artefak refining terbaik di dunia ini, Sebuah proses yang benar-benar mengubah fisik dan atribut trukinya. Pria ini adalah refiner artefak Grandmaster yang bahkan bisa memperbaiki artefak kelas menengah misterius. Di antara komunitas pemurnian artefak, Reputasinya tidak kalah mengejutkan dengan yang dimiliki Xiao Fu Seng di dunia alkimia. Namun, pemurnian artefak bahkan lebih rumit daripada alkimia. Butuh waktu lama dan membutuhkan banyak bahan untuk membuat artefak kelas tinggi tunggal. Selain itu, Cultivator memiliki permintaan pil yang jauh lebih besar daripada artefak, Sehingga dalam hal reputasi publik, Hu Yan jauh lebih rendah daripada Xiao Fu Seng. Ini mirip dengan bagaimana reputasi tracer instrumen sekte Lebih rendah daripada lembah kedokteran raja. Tapi itu masih tidak mengurangi prestasi luar biasa dan metode ajaib Hu Yan di artefak refining. Selain Grandmaster ini, ada hampir 20 anggota lain dari tracer instrumen sekte, Yang semuanya adalah penyuling artefak yang sangat baik. Bagaimana mungkin Kiyuyi Meng berani mengabaikan mereka? Bersama dengan Yang Kai, dia dengan cepat menempatkan murid-murid Ghost King Valley dan tracer instrumen sek ke halaman mereka sendiri, semuanya mengekspresikan kegembiraan dan antusiasme saat mereka menyebukkan diri. Diam-diam menghitung di kepalanya, Kiyuyi Meng menemukan bahwa jumlah dukungan Yang Kai saat ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Selusin sekte besar dan kecil ditambah master dari lembah kedokteran raja dan sekte instrumen harta. Pertemuan semacam itu sudah cukup untuk membuat mata semua orang memerah. Yang paling ingin dia ketahui adalah, bagaimana dia melakukannya. Melihat sosok pria yang berjalan di depannya, putri muda keluarga Kiyu tidak bisa menahan diri untuk menggigit bibirnya dengan lembut, tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dengan kepalanya dipenuhi dengan pikiran aneh dan bingung, Kiyuyi Meng diam-diam mengikuti di belakang Yang Kai dengan linglung. Dia terus membayangkan seperti apa masa depan pemuda ini nantinya. Tentu saja, dia membayangkan masa depan yang lebih jauh karena dia sudah yakin Yang Kai akan mengalahkan saudara-saudaranya dan memenangkan. Perang warisan, menjadi pemimpin keluarga yang berikutnya. Napasnya menjadi sedikit cepat ketika dia memikirkannya, sekali lagi berterima kasih kepada surga yang telah dia pilih untuk melawan keluarganya untuk membantunya. Pelayan tua menyapa Tuan Muda. Ketika dia masih melamun, suara tiba-tiba mencapai telinga Kiyuyi Meng dan membawanya kembali ke dunia nyata, hanya untuk melihat dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat pria parubaya yang semua murid lembah hantu raja dan bahkan instrumen harta Sekte Wu yang diperlakukan dengan hormat sekarang berlutut di tanah, dengan kepala tertunduk dalam. Pelayan tua, Tuan Muda, Kiyuyi Meng tersentak saat dia dengan cepat menutupi mulutnya yang ternganga, gemetar melihat apa yang dilihatnya. Meskipun dia masih tidak menyadari kekuatan iblis tua, tetapi tekanan yang dia rasakan darinya lebih berat daripada prajurit darah di mansion. Dengan kata lain, pria parubaya yang suram ini jelas lebih kuat dari prajurit darah ini. Tetapi pada saat ini, ia sebenarnya merendahkan dirinya dan bahkan mengaku sebagai pelayan. Bahkan prajurit darah di sekitar yang kai tidak menunjukkan kesetiaan semacam ini padanya. Tentang apa semua ini, tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke yang kai, dia menemukan bahwa ekspresinya masih acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak merasa ada yang salah dengan situasi ini, alih-alih hanya dengan ringan mengatakan, bangun, tidak perlu untuk menampilkan seperti itu antara Anda dan saya. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Pria parubaya itu berkata dengan riang, nadanya mengandung tanda-tanda relief yang jelas. Beralih ke Kiyu Yimeng yang masih tercengang, di mentua tersenyum padanya dan berkata, Gadis kecil, tidak ada seorang pun di sini adalah orang luar, tidak perlu menyembunyikan hubungan antara saya dan Tuan Muda, tapi saya harap Anda tidak akan mengungkapkan ke orang lain. Tuan Muda saya biasanya suka bersikap rendah hati. Kiyu Yimeng dengan cepat pulih dari keterkejutan awalnya dan menjawab dengan serius, Senior, tolong yakinlah, aku, Asteris Ahem Asteris, aku belum melihat apa-apa. Kalian berdua terus berbicara. Faktanya, saat ini dia tahu akan lebih baik untuk pergi dengan cepat. Semakin sedikit rahasia yang dia tahu, semakin aman dia. Namun, rasa ingin tahu yang kuat adalah bagian dari sifatnya sehingga Kiyu Yimeng berdiri di tempat, tidak bergerak. Diam-diam bertanya-tanya bagaimana Tuan Misterius dan Kuat ini datang untuk memiliki hubungan Tuan, hamba dengan Yang Kai. Bagaimana bocah bau ini bisa mencapai ini? Bagaimana tubuhmu? Yang Kai tidak mengusir Kiyu Yimeng? Setelah semua, Kiyu Yimeng adalah yang kedua di perintah. Yang terbaik adalah tidak menipu dia tentang hubungannya dengan Dementua, setidaknya itu lebih baik daripada dia curiga padanya. Mendengarkan Yang Kai, ekspresi iblis lama tiba-tiba menjadi bersyukur ketika dia dengan cepat menjawab, beberapa bulan terakhir ini saya telah menyesuaikannya dengan baik, seharusnya tidak ada masalah dalam 30 tahun atau lebih. Bagaimana dengan 30 tahun kemudian? Yang Kai mengerutkan kening, seluruh konsep merebut tubuh orang lain sedikit di atas kepalanya. Itu tergantung pada upaya pelayan tua, jika aku bisa mengintegrasikan jiwa dengan sempurna dengan tubuh ini, tidak akan perlu mengubahnya di masa depan, tetapi jika aku tidak bisa, aku harus mencari penggantinya setelah 30 tahun. N, jika ada yang bisa saya bantu, tanyakan saja. Yang Kai mengangguk ringan, tidak merasa perlu bertindak sopan dengan Dementua. Terima kasih, Tuan Muda. Untuk saat ini, tidak ada masalah. Bagus. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, ada seseorang yang ingin melihat Anda. Siapa? Meng Wuyah. Bibir Yang Kai melengkung ke atas saat ia mengamati reaksi iblis lama dan benar saja. Ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Dia tahu bahwa dalam pertemuan awal mereka, Meng Wuyah telah membuat kesan yang mendalam pada Dementua, bahkan membuatnya takut, menegaskan sekali lagi bahwa benda haram yang tidak sesederhana seperti yang terlihat. Hantu tua itu. Dementua menggertakkan giginya dengan pahit, Pelayan tua akan pergi berbicara dengan kentut tua itu dan menyelesaikan dendam kita sekali dan untuk semua. Saat dia berkata, dia mengalihkan pandangan ke Yang Kai dan berkata, Muda Tuan, Anda bermain dengan gadis ini. Pelayamu yang sangat rendah hati akan pergi mencarinya sekarang. Wajah Yang Kai menjadi hitam saat dia melambaikan tangannya. Sosok Old Demon menghilang dalam napas berikutnya. Sekarang hanya ada dua orang yang tersisa di aula. Bisakah Anda memberi tahu saya siapa senior itu? Kiyu Yimeng tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, Yang Kai hanya menggelengkan kepalanya. Lupakan, jika Anda ingin bertindak misterius, saya sudah terbiasa. Kiyu Yimeng mendengus. Bagaimana semua orang maju dalam memperbaiki artefak baru mereka? Yang Kai menoleh padanya dan bertanya, Sementara dia menghabiskan beberapa hari terakhir memperbaiki artefak barunya, Semua orang di mansion juga melakukan hal yang sama. Kebanyakan dari mereka hampir selesai, Dalam dua hari ke depan atau lebih dari setengahnya harus keluar dari retret mereka. Kiyu Yimeng tersenyum. Bagaimana denganmu? Berapa banyak kemajuan yang telah Anda buat? Saya baru saja selesai memolesnya. Sangat cepat. Wajah cantik Kiyu Yimeng berkedut. Artefak yang diperoleh Yang Kai semuanya kelas misterius Sehingga dengan kultifasinya lima hari jelas tidak cukup waktu baginya Untuk berhasil memperbaiki bahkan salah satu dari mereka. Tetapi setelah terkejut sesaat, Kiyu Yimeng mendapatkan kembali ketenangannya. Pria di depannya telah melahirkan begitu banyak ajaiban Sehingga dia secara bertahap mendapatkan kekebalan. Dengan orang-orang dari treasure instrument sek tiba hari ini, Kamu akan sibuk untuk sementara waktu. Saya sudah mengalokasikan tempat bagi mereka untuk membuat bengkel artefak refining, Jadi Anda harus mengaturnya bersama mereka. Jika Anda membutuhkan bahan, beri tahu saya. Saya sudah mengumpulkan banyak, Selain itu, biarkan ruang pil memperbaiki sejumlah pil Yang dapat dengan cepat mengembalikan truki. Artifak refining membutuhkan banyak truki, Jadi kita tidak bisa membiarkan artefak refiners menjadi usang. Aku tahu. Itu saja. Yang Kai mengangguk, berdiri dan berjalan menuju bagian dalam mansion. Menatap punggungnya yang memudar, Kiyu Yimeng membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu Tetapi dengan cepat menelan kata-kata itu kembali. Dia tidak tahu mengapa, Tetapi baru-baru ini dia selalu ingin mengatakan beberapa kata tambahan dengannya. Setelah Yang Kai pergi, Kiyu Yimeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia perlahan mengerti bahwa misteri di sekitar pria ini telah menjadi semacam obsesi baginya. Dia mendapati dirinya terus-menerus ingin menggali semua rahasia yang disembunyikannya untuk memuaskan keingin tahuannya sendiri. Keesokan harinya, Yang Kai datang ke halaman Tresor Instrument Sek dan bernegosiasi dengan Wu Yan untuk sementara waktu, Kedua belah pihak akhirnya mencapai konsensus. Harta Instrument Sekte berbeda dari Lembah Kedokteran Raja. Para alkemis dari Lembah Kedokteran Raja ada di sini untuk mempelajari Alchemic Way dari Xia Ning Chang, tetapi Tresor Instrument Sek datang untuk mencari suaka. Salah satu syarat yang harus dicapai tahu yang agar Wu Yan ambil bagian dalam perang warisan adalah meyakinkan Yang Kai untuk menyatakan bahwa instrumen harta Sekte berada di bawah perlindungannya setelah ia menjadi kepala keluarga Yang. Jika Yang Kai gagal memenangkan Perang Inheritance, dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi Tresor Instrument Sek dari pelecehan pasukan lain. Yang Kai diterima secara alami. Tao yang merasa sangat menyesal tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ini terkait dengan stabilitas masa depan Sekte, sebagai hanya seorang murid muda yang tidak berhak untuk berbicara. Setelah negosiasi, Sekte Instrument Harta Karun segera mendedikasikan diri pada pemurnian artefak. Selama diskusi mereka, Wu Yan juga melihat artefak yang diperoleh Kai di Danau Po Jing dan dengan yakin menyatakan bahwa segala sesuatu di bawah kelas misterius dapat ditingkatkan olehnya, mungkin bahkan meningkatkannya seluruh peringkat, tetapi bahkan jika dia tidak bisa untuk mencapai lompatan kualitas seperti itu, mereka masih akan lebih baik dari yang semula. Dia sekaliber seperti itu. Yang Kai sangat berterima kasih meningkatkan artefak sama sekali berbeda dari memperbaiki yang baru. Yang pertama pada dasarnya memperbaiki kembali produk jadi dan tidak diragukan lagi lebih banyak waktu dan biaya efisien, sehingga Yang Kai membiarkan Kiyu Yi Meng menyebarkan berita bahwa setiap penggarap di mansion dapat mencari kelompok tracer instrumen sek untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas mereka, artefak. Setelah menangani masalah Sekte Instrument Harta Karun, Yang Kai bergegas ke kamar Meng Wu Ya. Dimentua pergi menemui Meng Wu Ya kemarin dan tidak ada kabar dari mereka sejak itu. Apa yang akan dilakukan kedua lelaki tua ini ketika mereka bertemu benar-benar mengkhawatirkan Yang Kai? Jika mereka berdua benar-benar bertarung, seluruh rumahnya akan musnah dalam sekejap. Namun, Yang Kai segera menemukan bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Setelah memasuki kamar benda haram Meng, yang dia lihat hanyalah iblis tua yang duduk berhadapan dengannya, keduanya saling mencibir, setengah seperti mereka berkelahi, setengah lagi seperti sedang mengobrol. Seluruh adegan itu cukup canggung. Kalian berdua, menikmati obrolanmu. Yang Kai dengan berani memasukkan dirinya di antara mereka dan bertanya. N, Meng Wu Ya mengangguk ringan sementara iblis tua tidak mengeluarkan suara, dari ekspresinya sepertinya dia menderita kerugian. Bagus, kalau kamu tidak sibuk, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Yang Kai berkata sambil tersenyum. Apa yang tuan muda ingin bicarakan? Dimentua cepat bertanya, ini tentang tuan misterius itu. Yang Kai memandang Meng Wu Ya yang alisnya sedikit berkerut, tiba-tiba menyadari apa yang ingin dia katakan. Terakhir kali dia dan Yang Kai memperhatikan intrusi tuan misterius itu, tetapi sebelum mereka tiba, dia sudah melarikan diri. Kemudian di Pojing Lake, Master Misterius ini muncul sekali lagi dan bahkan menyambar artefak kelas misterius. Keberadaan orang ini membuat Yang Kai agak kaget, semakin cepat mereka ditangani semakin baik. Dimentua tidak jelas tentang siapa tuan misterius ini sehingga dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai memberitahunya versi tembakan dari dua pertemuannya dengannya. Setelah mendengarkan ini, Dimentua merasa sedikit terkejut ketika dia melihat Meng Wu Ya, bahkan kamu tidak melihat sekilas wajah orang ini. Bendahara Meng perlahan menggelengkan kepalanya, ada semacam aura khusus di sekitar orang ini mengisolasi mereka dari investigasi pihak lain. Saya kira itu bahkan jika bohundari imortal ascension bohundari ingin, itu tidak akan mudah. Selama orang ini ingin menyembunyikan dirinya, tidak ada yang bisa menemukannya. Mengesankan, Dimentua berkata kemudian dengan cepat mencibir, tapi dari kenyataan bahwa orang ini terluka oleh Ying Jiu dan Tuan Muda, kekuatan pribadinya tampaknya tidak terlalu tinggi. Di dekat ruang pil, Master Misterius telah menderita serangan dari Ying Jiu's flickering Shadow Strike dan sedikit terluka, maka di Danau Po Jing, dia tidak bisa sepenuhnya menghindari gelombang pedang Yang Kai. Jika kekuatannya benar-benar cukup tinggi untuk menghindari deteksi dari orang-orang seperti Meng Wu Ya dan Old Demon, situasi ini tidak akan terjadi. Yang Kai mengangguk setuju, tapi meski begitu, orang ini jelas merupakan Master yang tangguh. Apa yang Tuan Muda ingin lakukan? Dimentua mendongat dan tersenyum. Aku akan mengatakan ini dulu, jangan berharap Master Tua ini campur tangan. Meng Wu Ya memandang Yang Kai dan berkata, Master Tua ini hanya di sini untuk melindungi Cenger. Adapun seluruh kekacauan perang warisan ini, Master Tua ini tidak akan terlibat. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas yang agak lelah, Master Tua ini sudah bertahun-tahun, jika aku ikut campur dalam urusan kalian anak muda, aku tidak akan memiliki wajah yang tersisa sama sekali. Aku tidak pernah ingin kamu campur tangan, Yang Kai tertawa, aku hanya ingin bertanya pada kalian berdua apakah kamu punya ide bagus tentang bagaimana mengekspos orang itu. Meng Wu Ya menggelengkan kepalanya sementara Old Demon sedikit meringis. Jika bahkan Meng Wu Ya tidak punya cara untuk menarik Tuan Misterius ini, Demon Tua jelas tidak akan baik. Hanya jika orang ini muncul di rumah Yang Kai lagi akan ada kesempatan, tetapi setelah hampir tertangkap terakhir kali, selama mereka bukan idiot mereka tidak akan mencoba lagi dalam waktu dekat. Tuan Muda, apakah Anda memiliki informasi tentang orang itu sama sekali? Bahkan hamba tua tidak bisa membuat bubur tanpa nasi. Demon Tua bertanya, Informasi, ada satu hal. Yang Kai tiba-tiba berkata, Oh, apa? Meng Wu Ya dan Demon Tua memandanginya pada saat yang sama. Dia seorang wanita. Mata Yang Kai bersinar. Bagaimana Anda tahu? Bendahara Meng mengerutkan kening. Yang Kai tersenyum ketika dia mengeluarkan sutra biru panjang seperti rambut dari lengan bajunya dan mengangkatnya. Ini jatuh padanya di Danau Po Jing. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Namun, aku tidak tahu mengapa rambutnya terlihat seperti ini. Kalian berdua berpengalaman dan berpengetahuan luas, Pernahkah kamu melihat warna rambut ini sebelumnya? Meng Wu Ya dan Old Demon melihat pada helai rambut biru pada saat yang sama dan tidak bisa menunjukkan kejutan. Untayan rambut ini sangat berbeda dari rambut wanita biasa. Bagi hampir semua orang, apakah mereka pria dan wanita, rambut mereka akan hitam, tetapi untayan ini sebenarnya merupakan warna unik dari biru pucat. Selain sangat halus dan lentur, warna ini juga tidak biasa. Setelah beberapa saat, Meng Wu Ya dan Old Demon bertukar pandang dan, masing-masing dari mereka melihat ekspresi aneh di wajah yang lain. Melihat reaksi semacam ini, Yang Kae diam-diam mulai menebak apa yang mereka pikirkan. Setelah keheningan singkat, Meng Wu Ya berkata, Saya tidak tahu siapa wanita ini, dan saya belum pernah mendengar ada orang dengan warna rambut tertentu, tapi saya kira itu berkaitan dengan teknik kultivasi dan fisiknya. Yang Kae, jangan buat hal-hal terlalu sulit untuk orang ini. Dia mungkin berasal dari tempat yang luar biasa. Jika Meng Wu Ya mengatakan demikian, meskipun dia tidak memberikan spesifik, Yang Kae masih mengangguk dengan bermartabat. Dia tidak bermaksud bertingkah kejam sejak awal. Tiba-tiba dimentua mengeluarkan tawa jahat, Tuan muda, jika rambut ini benar-benar dari wanita itu, pelayan tua mungkin punya cara untuk menemukannya. Oh, mata Yang Kae berbinar, seberapa yakin Anda? Hehehe, jiwa pelacakan adalah salah satu spesialisasi pelayan tua ini. Hanya duduk dan bersiap untuk pertunjukan yang bagus. Dengan rambutnya yang bisa digunakan sebagai media, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kata dimentua dengan percaya diri. Teknik iblis-iblis. Meng Wu. Ia mendengus dengan jijik. Alih-alih tersinggung, dimentua hanya tersenyum lebih ceria. Yang Kae tidak peduli apa yang dia gunakan selama dia bisa menemukan wanita misterius itu. Bertanya, berapa lama yang kamu butuhkan? Pelayan tua dapat menyelesaikan persiapan dalam 10 hari, tapi semuanya setelah itu akan tergantung pada keberuntungan, jika wanita itu tidak pernah mendekati hamba tua ini lagi, tidak akan ada cara untuk melacaknya. Kalau begitu siapkan sesegera mungkin. Yang Kae tegas menyatakan, tidak peduli apa tujuan wanita ini untuk mendekati ruang pil, karena dia tidak berhasil pertama kali, dia pasti akan mencoba lagi, dan menilai dari penampilannya di Danau Pojing, orang ini benar-benar tidak malu-malu dan tidak bisa memegang siapapun di matanya. Seseorang yang akan mencuri sesuatu langsung dari bawah hidung pahlawan dunia ini pasti akan memiliki kepercayaan diri dan kesombongan yang besar. Dia tidak akan mundur hanya karena sedikit kemunduran. Setelah dia menemukan cara untuk benar-benar menyembunyikan auranya, dia pasti akan datang lagi. Yang Yang Kae harus lakukan hanyalah menunggunya kunjungan berikutnya sebelum memasang perangkapnya. Menyerahkan rambut biru muda ke Old Demon, Yang Kae bergegas pergi. Menemukan Kiyu Yimeng dengan cepat di dekat bengkel artefak refining, Yang Kae diam-diam mengucapkan beberapa kata padanya. Tidak ada yang tahu apa yang mereka berdua bicarakan, hanya bahwa setelah Yang Kae membisikkan sesuatu padanya, Kiyu Yimeng dengan keras menolak, bahkan melangkah lebih jauh dengan meraih lengan Yang Kae dan menolak untuk melepaskannya. Nona muda keluarga-keluarga Kiyu jarang bertindak dengan berani. Sejak lahir, dia telah menerima pendidikan yang ketat tentang etiket dan perilaku dari tutornya, tetapi sekarang dia benar-benar menempel pada Yang Kae di depan orang banyak di sekitarnya, hampir seolah-olah dia memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Di sekeliling, semua orang diam-diam berspekulasi tentang apa yang terjadi. Pada akhirnya, Yang Kae berhasil membebaskan diri dari cengkeraman Kiyu Yimeng dan melangkah pergi, meninggalkan putri muda pertama keluarga Kiyu berdiri di sana dalam keadaan frustrasi dan marah. Nona muda Kiyu, apa yang dikatakan saudara muda yang Lan Cudai baru saja selesai melihat artefaknya dan keluar untuk menghirup udara segar ketika dia melihat pemandangan ini dan merasa sangat ingin tahu. Tidak ada, Kiyu Yimeng dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Lan Cudai tersenyum dan tidak lagi bertanya, tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menghubungi terlalu banyak rahasia tingkat tinggi dengan identitasnya saat ini. Di sisi lain, Huxisters melihat keluar jendela dan juga menyaksikan adegan ini. Apakah kamu melihat itu? Bocah bau itu terlalu tak tahu malu. Sebenarnya menggoda dengan wanita keluarga Kiyu di depan umum. Mayer, Anda harus berhati-hati dengannya. Jangan terseret dalam langkahnya. Huxiao Er menggertakan giginya saat dia mengeluh kepada adik perempuannya. Huxiao Er di sisi lain hanya memegang pipinya yang sedikit memerah dan menatap di mana yang kai baru saja, jelas tidak mendengar kata yang dikatakan kakak perempuannya. Melihat penampilan yang terpesona ini, Huxiao Er hanya bisa menghela nafas, mengulurkan tangan batu giok kecilnya dan mencubit hidung mungil adik perempuannya, menggoyangkannya sedikit, berkultivasi. Ah, it! Huxiao Er mengangguk dan dengan enggan mengambil kembali tatapannya. Meskipun Blood Battle Gang dan Storm Hall bergabung dengan yang kai lebih lambat dari pasukan lain di rumah, Kiyu Yi Meng tidak memasok mereka dengan pil yang kurang. Dengan bantuan Pils Great Mysterious yang tampaknya mengalir bebas dari ruang pil, tingkat kemajuan Hux Sisters lebih baik. Dari sebelumnya dan setelah hanya beberapa hari kultivasi, Spirit bersama Twinkie mereka, Divine Art menunjukkan tanda-tanda terobosan. Juga, setelah berulang kali meminum pil ini, para Suster Hux jelas merasa bahwa ada beberapa perubahan halus yang terjadi di tubuh mereka dan sekarang lebih mudah bagi mereka untuk menyerap world energy di sekitarnya daripada sebelumnya. Meridian mereka lebih keras dan lebih fleksibel, memungkinkan mereka untuk menyebarkan seni rahasia mereka dengan lebih cepat. Setelah menyaksikan bakat dan kekuatan yang kai membuat keduanya merasa tertekan, dan mereka tahu jika mereka tidak bekerja keras, mereka hanya akan ditinggalkan olehnya, jadi tentu saja mereka tidak malas sama sekali dalam kultivasi mereka. Waktu malam, sudut timur kota perang, kediaman Yang Wei Yang Wei, yang memperbaiki artefak kelas misterius yang dia dapatkan beberapa hari yang lalu, tiba-tiba mendengar ketukan di pintu dan alisnya tidak bisa membantu tetapi berkerut ketika dia memanggil, apa? Tuan Muda Sulung, seseorang datang untuk mengunjungi. Suara Meng San Yi datang dari luar, sedikit canggung dalam nadanya. Siapa? Mata Yang Wei berkedip. Meng San Yi tahu dia sedang dalam proses memperbaiki artefak kelas misterius, namun dia masih datang untuk mengganggunya, jelas tamu ini tidak biasa. Tetapi orang apa yang bisa menyebabkan nada bicara Meng San Yi menjadi sangat aneh? Saya pikir itu mungkin Yang Kai. Saudara kesembilan, suara Yang Wei tiba-tiba sedikit meningkat, nadanya juga menjadi agak tegang. Segera, pintu dibuka dan Yang Wei muncul di depan Meng San Yi dengan wajah cemberut, bertanya dengan nada serius, apakah itu benar-benar saudara kesembilan? Meng San Yi tersenyum canggung ketika dia menggaruk kepalanya, aku bisa, aku tidak melihat wajahnya tetapi senior Ying Ji ada di sampingnya, pada dasarnya tidak mungkin bagi Ying Ji untuk mengikuti orang lain. Mata Yang Wei sedikit menyipit saat dia mengangguk, karena Ying Ji ada di sini, itu pasti saudara kesembilan. Tiba-tiba menyeringai, Yang Wei bergumam, keberanian seperti itu, sepertinya aku masih tidak bisa melihat melalui saudara kesembilan. Meskipun dia telah membentuk aliansi sementara dengan Yang Kai selama pertempuran artefak Po Jing Lake, pada akhirnya, keduanya masih jadi lawan jadi, Yang Kai berani mengunjungi keluar hanya dengan Ying Ji untuk perlindungan menunjukkan keberaniannya tidak biasa. Tuan Muda Sulung, ini adalah kesempatan langkah. Suara Meng San Yi sedikit bergetar saat dia berbicara, mempertimbangkan kinerja Yang Kai sejak dimulainya perang warisan sampai sekarang, dia pasti akan menjadi lawan yang lebih kuat daripada bahkan Tuan Muda Kedua, jadi sekarang dia muncul di wilayah kita sendirian, saat dia berkata begitu, dia membuat gerakan mengiris lehernya. Namun, Yang Wei hanya terkekeh dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Sulung, nada suara Meng San Yi naik sekali lagi, tidak dapat memahami mengapa Yang Wei tidak ingin mengambil keuntungan dari kesempatan ini, ini kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Jika Anda tidak membawanya keluar sekarang, saya khawatir tidak akan ada kesempatan kedua. Pada awalnya, tidak ada yang optimis tentang peluang Yang Kai, tetapi dalam satu malam ia telah membalikkan semua itu dan sekarang jumlah orang yang bertaruh pada kemenangannya hanya bertambah. Ini juga bukan tanpa alasan, laju perkembangan di rumah Yang Kai tidak kalah menakjubkan. Kesenjangan antara dia dan saudara-saudaranya secara bertahap berkembang dan seiring waktu berlalu kesenjangan ini hanya akan menjadi lebih besar dan lebih besar sampai akhirnya dia menghilangkan mereka semua dan menjadi pemenang terakhir. Meng San Yi merasa dia tidak bisa melihat hari itu datang begitu saja, sebagai sekutu Yang Wei, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Tetapi dihadapkan dengan kesempatan yang begitu menggoda, Tuan Muda Sulung tiba-tiba tampaknya memiliki beberapa keberatan persaudaraan, itu bukan kebodohan. Saya punya pikiran sendiri tentang masalah ini, jangan katakan lagi. Yang Wei melambaikan tangannya dan melangkah pergi. Meng San Yi tertekan saat dia tersenyum pahit, tetapi setelah memikirkannya sejenak, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas sebelum dia dengan cepat berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Di aula utama, Yang Kai mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dan duduk diam. Di belakangnya, Ying Jiu mengenakan ekspresi, si acuh tak acuh dan menyebarkan divine sensenya, waspada terhadap tanda-tanda bahaya sekecil apapun. Melihat Yang Kai begitu tenang dan santai, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kesusahan sedikitpun, Ying Jiu tidak bisa diam-diam mengaguminya. Sebelumnya, Yang Kai tiba-tiba menyuruhnya untuk mengikutinya dan Ying Jiu tidak mengajukan pertanyaan, diam-diam menyelinap keluar dari rumah bersamanya, hanya untuk menerima kejutan besar segera setelahnya. Tujuan Yang Kai ternyata adalah rumah Yang Wei. Ying Jiu tidak berani rileks sedikitpun saat dia berjaga. Berpikir tentang perselisihan yang telah terjadi antara Tuan Kecil dan Kiyu Yimeng pada siang hari, Ying Jiu tiba-tiba mengerti mengapa putri pertama keluarga Kiyu tiba-tiba bertindak begitu keluar dari karakter dan berusaha keras menghentikannya. Setelah memasuki aula, Ying Jiu memperhatikan beberapa divine sense yang kuat menyapu mereka, tetapi tidak ada yang secara fisik melangkah maju. Bahkan Yang Wei belum muncul. Ying Jiu tahu bahwa Tuan di rumah Yang Wei semua mengunci pikiran surgawi mereka ke tempat ini. Namun, Ying Jiu tahu dia bukan satu-satunya yang menyadari hal ini. Tuan kecilnya juga pasti sadar, namun dia masih terlihat setenang biasanya. Kakak kesembilan, kau punya nyali. Berani datang ke rumahku sendirian? Bukankah kamu takut aku akan membuatnya jadi kamu tidak pernah pergi? Sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari dalam rumah, bergema di seluruh aula utama, atau kamu pikir tidak ada yang di sini sehingga kamu bisa menerobos masuk sendiri? Yang Kai hanya merasakan suara Yang Wei memasuki telinganya dari sekitar, menyebabkan mereka sedikit berdengung. Pada saat yang sama, gelombang energi spiritual menghantam ke arahnya, tetapi tidak ada niat membunuh di belakangnya, jelas itu hanya untuk menyelidiki. Beberapa hari yang lalu, Yang Kai dan Liu Qingyao telah bertukar dua gerakan dan Yang Wei telah mengamati semua itu hanya dari jarak ribuan meter, tetapi dalam pertukaran singkat itu, dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami apa kekuatan Yang Kai, jadi tentu saja dia ingin tahu tentang kemampuan sejati adik bungsunya. Yang Kai tetap acu-ta'acu, membiarkan gelombang energi spiritual ini mengalir ke dalam pikirannya tanpa perlawanan saat dia terkekeh, takut. Jika saya pikir Big Brother akan melakukan itu, saya tidak akan datang. Haha, Yang Wei tertawa dan akhirnya muncul dari gelap dan datang ke Yang Kai. Ying Jiu dengan cepat memindai area tersebut tetapi terkejut mengetahui bahwa Yang Wei sebenarnya sendirian, dia bahkan tidak memiliki prajurit darah yang menjaganya. Meskipun ada banyak orang kuat di sekitar aula, jika Ying Jiu ingin merebut Yang Wei, itu hanya akan memakan waktu singkat. Kedua saudara ini, Ying Jiu menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya mereka benar-benar saling percaya. Yang Kai mengambil topi yang menutupi wajahnya dan tersenyum pada Yang Wei, yang terakhir bertepuk tangan dan segera memanggil pelayan untuk menyajikan teh. Setelah pelayan itu pergi, Yang Kai mulai, kakak, apakah ini pertama kalinya kita bicara seperti ini? Yang Wei mengangguk. Dari ketika dia masih kecil sampai sekarang, Yang Wei mengeluarkan aura menyendiri, dan tidak pernah dekat dengan saudara-saudaranya, jadi ini sebenarnya pertama kalinya Yang Kai melakukan percakapan tatap muka dengannya. Saudara kesembilan, Anda datang menemui saya pada saat seperti itu, apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan? Yang Wei langsung menuju ke subjek, tampaknya sudah memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya. N. Yang Kai mengangguk, mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan, keluarga pasti sangat tidak puas dengan kemajuan perang warisan, kalau tidak mereka tidak akan menginvestasikan seribu artefak untuk mempercepat proses. Karena mereka ingin kita bertindak lebih cepat, kita hanya bisa patuh, kalau tidak mereka akan menggunakan metode yang kurang ramah untuk memotivasi kita dari belakang. Saya yakin Big Brother memahami hal ini, bukan. Tentu saja, saya yakin semua orang mengerti. Yang Wei mengangguk. Kalau begitu, jika kita tidak bertindak sekarang, orang lain akan mengambil inisiatif, kata Yang Kai dengan nada rendah. Sikap keluarga itu sangat jelas. Pertempuran merebut artefak adalah cara bagi mereka untuk secara diam-diam mendesak mereka untuk bertarung, semua saudara tahu itu. Setelah masing-masing kam selesai mendistribusikan dan memperbaiki artefak ini, pasti akan ada orang-orang yang tidak sabar untuk menggunakannya. Siapa yang menurut kakak akan menjadi target pertama yang diserang? Yang Wei meliriknya dan berkata dengan tegas, kamu sudah tahu jawabannya, jadi mengapa repot bertanya? Bukan aku, tapi kamu. Aku juga berpikir begitu. Yang Kai nyengir. Di antara enam tuan keluarga muda yang tersisa, Yang Zhao dan Yang Kang adalah saudara yang memiliki hubungan darah sedangkan Yang Shen dan Yang Ying juga memiliki hubungan keluarga yang sama. Meskipun mereka masih secara teknis lawan, sementara masih ada musuh lain dalam perang warisan, mereka akan saling mendukung. Kesemek yang lembut harus dicubit. Jika mereka benar-benar ingin membuat langkah besar, maka pasangan saudara ini pasti akan bergabung untuk menyerang Yang Kai atau Yang Wei yang tampaknya sendirian. Yang Wei adalah yang tertua, jadi pada malam pertama perang warisan ia memberi kelonggaran pada adik laki-lakinya dengan tidak segera menyerang sehingga keempatnya pasti tidak akan menyerangnya lebih dulu. Dalam keadaan ini, Yang Kai pasti akan diserang oleh semua orang dalam sepuluh hari. Cahayanya terlalu kuat dan belum lama berselang dia telah merebut dua artefak kelas misterius, bagaimana saudara-saudaranya bisa memberinya waktu untuk bernapas. Sendirian, Yang Kai tidak menempatkan salah satu dari empat di matanya, tetapi jika mereka semua bekerja sama, itu akan sangat merugikannya untuk menangkis mereka. Hanya jika Meng Wu Ya dan Dimentua mengambil tindakan, dia bisa mengurangi risikonya. Itu karena dia mengerti posisinya saat ini sehingga Yang Kai bergegas ke Yang Wei untuk mendiskusikan berbagai hal dengannya. Siapa yang kamu rencanakan untuk menyerang? Yang Wei bertanya ketika sedikit kegembiraan melintas di matanya. Saudara kelima, Yang Kai nyengir. Yang Wei berhenti sejenak untuk berpikir sebelum tiba-tiba memahami. Dengan dingin mendengus, saudara kelima memilih Tufeng dan Tang Yuxian sebagai bawahannya benar-benar bukan langkah yang bijaksana. Di antara enam bersaudara yang tersisa, Yang Kang jelas bukan yang terlemah, tetapi Yang Kai masih memilihnya sebagai target pertamanya. Satu-satunya penjelasan adalah karena Tufeng dan Tang Yuxian saat ini ditugaskan sebagai prajurit darah. Jika bukan karena serangkaian kebetulan sebelum dimulainya perang warisan, Tufeng dan Tang Yuxian akan mengikuti Yang Kai sekarang. Yang Kai memilih Yang Kang sebagai sasarannya juga menunjukkan dia sangat peduli tentang Tufeng dan Tang Yuxian. Dan sebagainya. Apa yang anda ingin kakak tertua anda lakukan? Yang Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin kamu memblokir saudara kedua. Aku takut kakak kedua tidak akan duduk diam begitu dia mengetahui apa yang terjadi. Yang Kai nyengir penuh arti. Tidak masalah. Yang Wei mengangguk. Tetapi dia dengan cepat menyeringai licik. Namun, apa untungnya bagi saya? Yang Wei jelas ingin menuai beberapa manfaat dari ini. Bagaimanapun, dia dan Yang Kai masih saingan. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk membantu Yang Kai tanpa mendapatkan imbalan apapun, dan bahkan jika dia bersedia melakukannya, sekutunya tidak akan melakukannya. Karena Yang Kai ingin Yang Wei merawat Yang Zhao, dia harus menawarkan cukup ketulusan. Saudara-saudara ini selalu melunasi rekening mereka. Apa yang kakak inginkan? Yang Kai sudah mempertimbangkan masalah ini sebelum dia datang sehingga dia tidak terkejut dengan permintaan ini. Batuk ringan, Yang Wei tersenyum, kakak selalu memperhatikan para alkemis di rumahmu. Tentu saja, saya tidak ingin banyak dari mereka. Bagaimana kalau hanya lima, Yang Kai segera mengenakan tatapan tercengang, kakak, makanmu terlalu besar. Terlalu besar, Yang Wei tersenyum kecut, Anda memiliki 30 alkemis di rumah Anda. Saya hanya ingin lima dari mereka. Aku tidak bisa membuat keputusan untuk mereka, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Kakak tahu temperamen macam apa yang dimiliki alkemis. Meskipun mereka tinggal di rumah saya, mereka hanya bekerja sama dengan saya yang terbaik. Saya tidak bisa memesannya. Bagaimana dengan ini? Ini, daripada alcemas sendiri aku akan memberikan Big Brother pil-pil kelas misterius. Pil kelas misterius, Yang Wei mendengar kata-kata ini dan tidak bisa menahan senyum bahagia, memberikan saya pil-pil kelas misterius. Nin Brother benar-benar bertindak dengan berani. Bagus, kakakmu menerima. Dia juga tahu bahwa memperoleh lima alkemis lembah obat raja pada dasarnya tidak mungkin, jadi dia tidak memiliki harapan untuk sukses. Dia hanya ingin membuka tawar-menawar dengan sesuatu yang besar dan dari sudut pandangnya, itu memiliki terbayarkan. Masih menyeringai? Cahaya berbahaya melintas di mata Yang Wei saat dia bertanya, kapan kamu berencana untuk bertindak? Besok, alis Yang Wei berkerut dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Yang Kai bergerak begitu cepat. Besok, Menurut keadaan normal, banyak cultifator di rumah Yang Kai seharusnya baru saja selesai memperbaiki artefak yang telah mereka rebut beberapa hari yang lalu. Dia memilih waktu untuk menyerang jelas mempertimbangkan itu. Namun, bagaimana dengan artefak kelas misterius yang ia peroleh? Yang Wei memperkirakan akan memakan waktu setidaknya delapan hari lagi baginya untuk menyelesaikan penyempurnaan artefak great misteriusnya sendiri, dan itu akan serupa untuk yang lain juga. Saya akan menunggu sinyal Anda. Yang Wei tidak masuk lebih dalam ke dalamnya. Sejauh yang dia tahu, untuk artefak kelas misterius ini, jika seseorang bisa menggunakannya, semua orang bisa menggunakannya, sedangkan jika seseorang tidak bisa menggunakannya, tidak ada yang bisa menggunakannya. Dalam kedua kasus itu, situasinya seimbang. Selama percakapan mereka, Yang Wei melirik Ying Jiu tanpa sadar, jejak keraguan melintas di matanya. Selama pertempuran Danau Pojing, Ying Jiu adalah di antara enam prajurit darah yang dipengaruhi oleh Ki Binding Seal, jadi Yang Wei tidak mengerti mengapa dia akan menjadi orang yang mengawal Yang Kai sekarang, tetapi saat dia menatap, dia memperhatikan bahwa Ying Jiu tidak menunjukkan tanda-tanda trukinya di segel. Apa artinya itu? Apakah dia sudah mematahkan segel pengikat Ki? Kalau begitu sudah beres, Yang Kai perlahan berdiri dan tersenyum, Sekarang, setelah urusan kita selesai, mari kita bicara tentang hal lain. Yang Wei menunjukkan ekspresi bingung. Masih berencana untuk bersembunyi. Tunjukkan dirimu. Yang Kai menyapu matanya di aula dan dengan dingin mendengus. Pada saat yang sama, sosok Ying Jiu tiba-tiba menghilang ke udara, menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Pandangan Yang Wei berubah tiba-tiba saat dia melihat sekeliling, kulitnya segera memerah. Asteris sua-sua-sua, asteris sekelompok orang tiba-tiba muncul dari segala arah dan mengepung Yang Kai dan Meng San Yi berjalan dari pintu masuk utama, menghela nafas lega. San Yi, ekspresi Yang Wei menjadi jelek ketika dia berteriak, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Saat dia berbicara, trukinya melonjak ke atas saat kemarahan melintas di wajahnya. Meng San Yi memandang Yang Wei, menggertakkan giginya dan menangkupkan tinjunya, Tuan Muda Sulung, maafkan aku. San Yi ingin mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan Tuan Muda Kesembilan. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk melihat Yang Kai dan melanjutkan, Tuan Muda Kesembilan, jangan salahkan Meng ini karena bertindak curang, dengan kesempatan langkah seperti itu menghadirkan dirinya sendiri, Meng ini tidak punya pilihan selain untuk menangkapnya. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sebagai yang pertama. Ketahuilah bahwa keputusan ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Sulung, itu semua ide Meng ini sendiri. Jika Anda ingin membalas di masa depan, harap hanya mencari Meng ini. Yang Kai mencibir, kakak tentu tidak tahu tentang ini. Jika dia melakukannya, dia tidak akan repot-repot berbicara begitu banyak. Mendengarkan kata-kata ini, Meng San Yi menganggup dengan lembut, selama Tuan Muda Kesembilan mengerti. Yang Wei mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan diri, ekspresinya menjadi suram saat dia berkata, San Yi, kamu telah membuat kesalahan kali ini. Tidak ingin bertingkah kejam di sini, maka aku akan bertindak menggantikanmu. Aku tidak bermaksud begitu, Yang Wei menghela nafas tanpa daya ketika dia berkata dengan nada kecewa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Saudara Kesembilan akan berani memasuki tempat ini jika dia tidak yakin dia bisa mundur? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya sedikit orang yang dapat memaksanya untuk tetap tinggal? Petik 2 Jika Anda benar-benar berpikir begitu, Anda dapat mencoba. Yang Wei berkata dengan tenang, Meng San Yi tidak bisa menahan perasaan canggung. Dia tidak mengira Yang Wei bahkan tidak akan mencoba menghentikannya menjalankan rencana ini, tetapi setelah beberapa saat dia tersenyum dan menganggup dengan tegas, Terima kasih, Tuan Muda Sulung. Yang Wei tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya dengan sayang sekali. Tuan Muda Kesembilan, maafkan pelanggaran saya. Ekspresi Meng San Yi menjadi serius saat ia memberi sinyal untuk menyerang. Dalam sekejap, lebih dari selusin master yang setidaknya mencapai tahapan ke-6 batas keabadian imortal menyerang Yang Kai. Ini adalah aula utama rumah Yang Wei, dan meskipun ruangnya tidak kecil, itu juga tidak besar. Meng San Yi tidak bisa mengatur terlalu banyak orang untuk masuk, jadi dia memilih kualitas. Dari para master yang dia bawa, lima bahkan telah mencapai tahap ke-8 batas keabadian imensyon. Dengan susunan yang begitu mewah, Meng San Yi merasa yakin mereka dapat dengan mudah mengalahkan Yang Kai. Pada saat yang sama ia memberikan perintah, Meng San Yi melirik ke tempat Ying Jiu sebelumnya berdiri. Ying Jiu tidak muncul, tetapi ketika kerumunan serangan cultifator imortal ascension bone dari hanya 2 meter dari target mereka, mulut Yang Kai melengkung menyeringai. Sebuah cahaya suram yang dingin tiba-tiba mekar dari tubuh Yang Kai dan gelombang energi gelap meledak. Dengan ngeri penguasa, batas ascension imortal, semua keterampilan marsial mereka tampaknya tenggelam ke dalam cahaya suram seperti batu yang jatuh ke laut, menyebabkan percikan kecil sebelum menghilang sepenuhnya melihat ini, semua ekspresi mereka dipenuhi dengan kejutan. Menatap dengan cermat, tuan-tuan ini segera menemukan sumber fenomena. Di tangan Yang Kai, di beberapa titik perisai tulang kecil telah muncul. Perisai tulang seukuran pelat ini berbentuk tidak teratur, dan ujung-ujungnya ditutupi taji tajam, sementara wajah tengahnya memiliki mulut terbuka raksasa yang diukir di dalamnya. Taringnya membuat semua orang yang menatap mereka merinding. Pada saat ini, perisai tulang mengeluarkan cahaya redup sementara Yang Kai hanya mengangkatnya dan berdiri di sana dengan tenang, mengeluarkan perasaan tak tergoyahkan dan tak tertembus. Ekspresi Yang Wei sempit dan Meng San Yi tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Perisai tulang ini jelas merupakan artefak kelas misterius yang telah direbut Liu Qingyao beberapa hari yang lalu dan kemudian dilemparkan ke Yang Kai. Tapi itu baru tujuh hari sejak itu, jadi bagaimana Yang Kai sudah berhasil memperbaikinya. Itu tidak mudah untuk mengatasi pertahanan artefak defensif tingkat misterius, tapi itu tidak berarti itu tidak mungkin. Serangan barusan bukan kekuatan penuh semua orang, jika tidak, jika selusin Master Immortal Ascension ini semua menyerang dengan sungguh-sungguh mereka pasti bisa memakai perisai tulang ini. Dengan tidak banyak waktu untuk memikirkan masalah ini, Meng San Yi sekali lagi berteriak, serang. Selusin Master tidak lagi menahan, mereka semua menggunakan keterampilan dan artefak bela diri terkuat mereka, menciptakan gelombang serangan yang menghancurkan bumi yang dengan cepat menelan Yang Kai. Asteris Hong Hong Hong, asteris suara ledakan terdengar dan aula bergetar hebat, banyak retakan kecil bahkan mulai muncul di dinding sekitarnya. Yang Kai mundur terus-menerus di bawah pemboman ketika wajahnya memerah, dia jelas berada di bawah tekanan luar biasa, tetapi pelindung tulangnya masih dengan kuat menjaga bagian depannya, tidak ada keterampilan bela diri atau serangan artefak yang berhasil mengatasi perisai tulang dan, anehnya, raksasa itu mulut terbuka di wajahnya akan menelan gelombang energi yang dihasilkan. Tidak meninggalkan apapun. Apa yang membuat orang merasa lebih bingung adalah bahwa ketika energi ini tertelan, ukuran tulang bertambah dengan cepat. Setelah putaran penuh serangan, perisai tulang telah berkembang menjadi tiga kali diameter aslinya dan Yang Kai sekarang benar-benar bisa bersembunyi di baliknya. Mata Meng San Yi menyipit. Dia tidak pernah berpikir bahwa artefak tipe pertahanan kelas rendah 10 misterius yang sepele bisa menahan serangan hebat dari begitu banyak penguasa batas imortal Ascension Boondari. Dia juga memiliki artefak kelas misterius tetapi efeknya sama sekali tidak sebagus pelindung tulang ini. Ada apa di dunia ini? Ketika dia menatap pemandangan aneh di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mata Yang Kai menjadi berbahaya. Tiba-tiba, Yang Kai mengangkat perisai tulang berbentuk aneh dan membantingnya ke bawah, menyebabkan lantai runtuh di bawahnya dan membuka lubang besar. Saat berikutnya, tulang taji di sekitar tepi pelindung tulang semua ditembakkan. Asteris siu-siu-siu, asteris taji-taji ini tajam dan cepat, aura yang dibawakannya sangat mengagumkan dan tak terbendung. Dalam sekejap, lusin ekspresi tuan batas ditambah imortal Ascension semuanya berubah sangat saat mereka buru-buru membela diri. Asteris Hong, asteris, dari mulut raksasa di wajah pelindung tulang, seberkas energi melesat keluar, menyebabkan semua orang menjadi panik, seolah-olah semua energi yang telah tertelan kini diludahi kembali ke arah mereka. Sinar energi yang membawa aroma kehancuran, dan setebal paha pria terbang langsung ke arah Meng San Yi. Tekanan mengerikan dari serangan ini turun padanya, dan dalam menghadapi kematian tertentu Meng San Yi bahkan kehilangan keinginan untuk melarikan diri. Ji Li, Yang Wei meraung. Sosok tiba-tiba muncul di depan Meng San Yi, wajahnya tanpa ekspresi dan hanya matanya yang memancarkan cahaya yang kuat. Salah satu dari dua prajurit darah yang melindungi Yang Wei. Begitu dia muncul, dia mengeluarkan raungan rendah dan cahaya kemasan menyilaukan meletus dari tubuhnya yang kekar, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung emas, kulitnya yang terbuka bersinar dengan cemerlang. Dua tangan besar hancur dan bertemu dengan kepala balok energi. Dengan letusan keras, Ji Li terlempar ke belakang, cahaya kemasan di sekitar tubuhnya meredup tajam sementara sinar energi sepenuhnya menghilang. Meng San Yi berdiri kaku, keringat dingin membasahi dahinya karena ekspresinya masih dipenuhi dengan panik. Perlahan mengelola untuk mengalihkan pandangan ke arah Yang Kai lagi, dia tidak bisa membantu mengungkapkan pandangan yang dipenuhi rasa takut. Asteris Siu Siu Siu, Asteris Selusin atau lebih Immortal Ascension Master batas semuanya berhasil menghindari atau memblokir taji tulang yang segera kembali ke tepi perisai tulang dan setelah memuntahkan sinar energi, perisai tulang dengan cepat menyusut kembali ke ukuran aslinya. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi dan tidak ada yang berani melakukan gerakan terburu-buru. Yang Kai telah berhasil memblokir semua serangan mereka dan bahkan meluncurkan serangan balik dengan artefak kelas misteriusnya, sementara Ying Jiou, yang bersembunyi di bayang-bayang, belum menyerang. Kali ini, bahkan jika mereka bisa mengalahkan Yang Kai, harga yang harus mereka bayar akan sangat besar. Mampu melakukan serangan dan pertahanan. Saudara kesembilan, Anda punya artefak yang bagus. Seolah tidak ada yang terjadi, Yang Wei menatap pelindung tulang di lengan Yang Kai dan berkata dengan iri. Tentunya artefak Big Brother juga tidak buruk, kan? Yang Kai tersenyum dan menyingkirkan perisai tulang. Yang Wei tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua tahu bahwa meskipun artefak Yang Wei jelas tidak buruk, itu tidak akan dibandingkan dengan pelindung tulang. Menilai dari apa yang baru saja terjadi, pelindung tulang ini memiliki kemampuan khusus yang dapat menelan serangan, menyimpannya, dan kemudian mengirimnya kembali. Sangat sedikit artefak yang pernah muncul di dunia ini. Alis Yang Wei berkerut saat dia memikirkannya. Di tangan orang yang berbeda, pelindung tulang ini pasti akan memainkan peran yang berbeda. Tuan Muda ke-9, Meng San Yi berbicara dengan ragu-ragu, masih agak gelisah saat dia menatap lurus ke Yang Kai dan bertanya dengan suara berat. Baru saja, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Kerusakan yang disebabkan oleh sinar energi itu terlalu besar. Meskipun Meng San Yi memiliki artefak kelas misterius, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkannya. Jika dia menerima serangan itu langsung, dia mungkin sudah mati. Selama perang warisan, kematian bukanlah hal yang tidak biasa, tetapi mereka yang meninggal biasanya adalah tuan dan murid biasa. Adapun para tuan muda dan para remaja putri dari delapan keluarga besar di ibu kota, tidak ada yang berani membunuh mereka. Sebagai buktinya, selama bertahun-tahun, tidak ada anggota terkemuka dari generasi muda dari ibu kota yang pernah meninggal dalam perang warisan, bahkan contoh dari mereka yang terluka parah cukup kecil. Namun, beberapa saat yang lalu, jika bukan karena Jili membelanya pada saat kritis, Meng San Yi takut dia akan menjadi orang pertama yang melanggar tradisi ini. Apakah Yang Kai benar-benar berniat membunuhnya? Meng San Yi memiliki keprihatinannya. Bagaimana menurutmu, Yang Kai, memberikan jawaban saat dia menyeringai padanya. Ekspresi Meng San Yi menjadi hitam, detak jantungnya semakin cepat. Sepertinya tuan muda ke-9, benar-benar memiliki niat membunuh padanya. Kaka, begitulah. Saudara ke-9 akan pergi. Yang Kai menganggup ke arah Yang Wei sebelum mengenakan topi menutupi wajahnya dan berjalan menuju pintu keluar. Tidak ada yang menghentikannya, Meng San Yi tidak berani memerintahkan serangan lain, dan karena Yang Wei tidak punya niat memblokir jalan Yang Kai, selusin atau lebih imortal ascension batas penguasa secara alami tidak akan bertindak gegabuh. Setelah Yang Kai pergi, Yang Wei menepuk bahu Meng San Yi dan berkata, Saudara ke-9 hanya ingin memberi Anda peringatan, dia tidak benar-benar berniat membunuhmu. Siapa yang tahu, Meng San Yi menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan sarafnya yang terkoyak, bagaimanapun, aku sekarang tahu betapa gilanya Tuan Muda ke-9 itu. Sambil menyeringai sambil menggelengkan kepalanya, tapi seperti yang dikatakan, Tuan Muda ke-9 yang berani datang ke sini benar-benar karena dia yakin dia bisa pergi. Perisai tulang itu, itu terlalu aneh, bahkan jika itu adalah artefak defensif tingkat misterius, itu seharusnya tidak mampu menampilkan kekuatan seperti itu. Jika semua artefak kelas misterius begitu kuat, apa gunanya berkultivasi? Secara umum, artefak tipe pertahanan level misterius seharusnya tidak mampu menahan serangan dari begitu banyak master. Saya khawatir kakak ke-5 tidak beruntung. Yang Wei berkata dengan sungguh-sungguh. Memang, Meng San Yi mengangguk setuju. Memperbaiki artefak defensif kelas misterius beberapa hari di depan orang lain dan Ying Ju tiba-tiba memecahkan Qi Binding Seal memulihkan kekuatan puncaknya, Yang Kai sekarang memiliki keunggulan luar biasa atas Yang Kang. Bagaimana Yang Kang bisa menolak? Ketika Yang Kai membawa pasukannya untuk menyerang Yang Kang, yang terakhir kemungkinan besar masih akan berusaha untuk memperbaiki artefaknya sendiri. Satu siap, satu akan tertangkap basah, dan ditambah dengan perbedaan dalam jumlah prajurit darah dan artefak, kekalahan Yang Kang sudah pasti. San Yi, kamu tidak cocok untuk menggunakan plot, Yang Wei mengerutkan kening dan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan menggunakan orang-orang kita sendiri untuk melancarkan serangan di sini. Aku akan diam-diam mengirim pesan dari Nin Brothers keberadaan ke rumah saudara saya yang lain dan kemudian hanya duduk dan menonton pertunjukan. Mendengarkan rencana Yang Wei, Meng San Yi tidak bisa menahan perasaan tertegun, mengalihkan pandangan terkejut ke arah Yang Wei. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang belak-belakan dan taba ini benar-benar dapat memunculkan ide-ide jahat seperti itu. Tapi ketika dia memikirkannya, proposal Yang Wei benar-benar solusi yang sempurna. Jika dia melakukannya barusan, dia bisa saja santai dan menyaksikan musuh-musuhnya bertarung di antara mereka sendiri. Tiba-tiba merasa kesal, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Tuan muda sulung, karena Anda memiliki ide seperti itu, mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Sebagai tanggapan, Yang Wei perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, saya akan menyelesaikan masalah dengannya di masa depan. Sebelum akhir perang warisan, saya tidak akan menyerang saudara ke-9. Mengerti, Meng San Yi mengangguk ringan. Mengingat adegan di mana dia baru saja terkena bahaya fana, dia masih merasa sedikit dingin, dan tidak lagi berani untuk keberatan. Di luar rumah Yang Wei, Yang Kai berjalan sendirian melewati kegelapan. Gerakan sebesar itu jelas menarik perhatian banyak orang. Ketika dia menyelinap keluar, dia dengan cepat menyembunyikan dirinya dan untungnya dia tampaknya tidak menarik perhatian siapapun. Ying Jiu mengikuti di dekat dalam bayang-bayang. Yang Kai dengan cepat masuk ke lorong gelap dan berhenti, mengambil beberapa nafas dalam-dalam untuk menenangkan darah yang mengamuk di dadanya. Asteris asteris asteris. Titik-titik-titiknya dihilangin Min. Hahaha. Kalau titik koma hilang terus gimana bacanya titik koma adalah sebagai penuntun posa kata agar nadanya tepat dengan kata-kata yang tertulisan. Kalau gak ada titik koma maka hasil dari pembacaannya akan menjadi berantakan dan malah akan sulit disimak dan dipahami serta dicerna. Hahaha. Hahaha.